Berdengung, hembusan angin kencang menyapu arena, melihat sosok muda yang tiba-tiba muncul di arena, semua orang terkejut. Dalam sekejap, keributan makian berhenti tiba-tiba. Mata Long Suan Suang, Yu Chenyu, Ye Yao, dan kerumunan dari prefektur Tensei berbinar. Wei Qingfan, Ye Yu, Shen Yunxi, dan orang-orang lainnya dari prefektur Tensei tercengang. Meski baru sehari, semua orang bisa merasakan aura yang dipancarkan sosok muda itu berbeda dari sebelumnya. Ada pun apa yang berbeda, tidak ada yang tahu. Selanjutnya, di bawah tatapan berbeda dari kerumunan, sosok muda itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang tegas dan tampan tampak seperti diukir dengan pisau pahat. Tatapannya yang dalam tertuju langsung pada Yao Zhan, yang berdiri di depannya. Apakah kamu yang mengatakan kamu akan mengalahkanku dalam sepuluh gerakan? Suaranya yang acu-ta'acu setenang air di sumur, tanpa sedikitpun perubahan emosinya. Heh, senyuman dingin muncul di wajah Yao Zhan. Pada akhirnya, kamu tetap datang. Kupikir kamu akan menjadi pengecut. Angin dingin yang suram bertiup lewat. Beberapa orang yang belum pulih dari keterkejutannya tanpa sadar mengecilkan lehernya. Saat ini, Lutong merasa dia tidak bisa menyela, jadi dia tidak mengatakan apapun. Seperti yang lainnya, dia untuk sementara menjadi penonton. Kamu bisa bergerak sekarang, kata Cuhen acuh-ta'acuh. Arogan. Arogansi diam-diam. Seorang pria di tahap pembukaan elemen tingkat ke-9 berani meminta ahli tahap transformasi inti tingkat ke-3 untuk melakukan langkah pertama. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi di kompetisi bela diri seluruh akademi. Kerumunan, yang telah pulih dari keterkejutan mereka, mendengus menghina Cuhen. Jadi bagaimana jika dia berhasil sampai di sini? Bagaimana dia bisa menjadi tandingan kakak senior Yao-san? Kakak senior Yao-san pasti akan menang. Belum lagi 10 gerakan, bahkan 5 gerakan saja sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Yao-san mencibir saat aura menakutkan muncul. He he, sesuai keinginanmu. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan luar biasa muncul dari tubuh Yao-san. Cahaya merah darah yang melonjak itu seperti aliran deras yang melonjak menuju Cuhen. Cahaya merah darah itu terbagi menjadi dua, seperti air terjun yang terbelah menjadi dua. Ia mengelilingi punggung Cuhen dari kiri dan kanan, mengelilingi Cuhen dari segala arah, menghalangi semua rute pelarian Cuhen. Angin kencang yang dingin bertiup kencang, menyebabkan pasir dan batu beterbangan di sekitar arena. Aliran udara di setiap inci arena menjadi sangat kacau. Lampu merah darah memenuhi udara di sekitar Cuhen, membentuk pengepungan. Aliran True Essence melonjak menuju Cuhen. Tampaknya Cuhen seperti perahu kecil di tengah badai, terancam di telan ombak kapan saja. Hai apa kabar? Anda tidak berani bergerak lagi. Yao-san tertawa sinis. Dikelilingi oleh lampu merah tak berujung, ekspresi Cuhen tidak berubah. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Suara mendesing. Tombak pembunuh iblis yang cepat dan ganas muncul di tangannya, dan aura dingin yang menusuk muncul dari tubuhnya. Namun, Yao-san sepertinya tidak berencana memberi Cuhen kekuatan untuk berjuang. Aura tak terbatas yang meluap ke langit sekali lagi meledak sepenuhnya. Seiring dengan arus udara yang padat dan dingin, seekor ular piton berlumuran darah setebal tangki air tiba-tiba keluar dari kabut merah darah yang tak ada habisnya. Ya Tuhan! Melihat ular piton berwarna merah darah yang ganas, semua orang di arena memperlihatkan ekspresi ngeri. Ini adalah pertama kalinya Yao-san menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan. Mungkinkah dia berencana membunuh Cuhen dalam satu gerakan? Ular piton berwarna merah darah itu membubung ke langit, memancarkan aura binatang buas yang menakutkan dan ganas. Long Suan Suang, Yu Chenyu, Li Huye, He Qingyuan, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi serius, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tangan kecil Ye Yao dengan erat menggenggam sudut bajunya. Dia mengertakan gigi dan jantungnya berdebar kencang. Hei, ayo kita akhiri dengan satu gerakan. Yao-san tersenyum sinis, pupil matanya yang dingin agak vertikal. Ledakan. Detik berikutnya, ular piton berwarna merah darah dengan aura menakutkan langsung menerkam ke arah Cuhen dengan aura kekerasan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Serangan ganas itu menimbulkan aliran udara ke segala arah. Tekanan dahsyat itu seolah-olah sebuah gunung sedang menekan, dan semuanya bergegas menuju Cuhen. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Belum lagi Cuhen, yang hanya berada di tahap pembukaan elemen tingkat ke-9, bahkan seorang ahli di tahap transformasi inti tingkat ke-3 tidak akan bisa lepas dari nasib terluka parah atau bahkan terbunuh oleh serangan Yao-san. Kerumunan tidak tahu bagaimana Cuhen mampu memblokir kekuatan destruktif ini. Mereka tidak mengerti mengapa Cuhen masih bisa berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Gemuruh. Namun, pada saat inilah suara gemuruh yang keras meledak di telinga semua orang. Segera setelah itu, aura yang luas dan mengamuk langsung keluar dari tubuh Cuhen. Ini penonton terkejut. Siapapun dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Cuhen sebenarnya melampaui tahap pembukaan elemen tingkat ke-9. Dia berhasil menembus tahap transformasi inti. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini terlalu cepat? Sebelum kerumunan bisa pulih dari kebingungan mereka, aura Cuhen terus meningkat, dan gelombang energi asal sejati melonjak keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, di bawah tatapan kaget orang banyak, sosok putih kabur setinggi 50 hingga 60 meter tiba-tiba muncul di belakang Cuhen. Siluet sosok tersebut mirip dengan manusia, namun terdapat sepasang sayap kelelawar di bagian belakang sosok tersebut. Aura kekerasan dan pembunuhan yang tak ada habisnya terpancar dari sosok itu. Itu memberi kesan bahwa itu seperti bayangan setan. Langkah ini lagi. Langkah yang mengalahkan Sen Yun-si. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran antara Cuhen dan Sen Yun-si tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Sen Yun-si mengerutkan alisnya dan mengepalkan tangannya. Yu Chen-yu, yang pernah melihat gerakan ini sebelumnya, sangat terkejut hingga mulut kecilnya terbuka sedikit. Wajahnya dipenuhi keheranan. Dia ingat ketika Cuhen menggunakan gerakan ini, bayangan iblis baru berusia 20-an. Sekarang, bayangan iblis yang muncul di depan mereka langsung meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Berdengung. Berdengung. Lingkaran cahaya putih berkumpul di tangan kanan iblis secara spiral dan langsung berubah menjadi tombak raksasa yang lebih tinggi dari tubuh iblis. Ruangan itu bergetar, dan aura mendominasi yang tiada taraf mengguncang segala arah. Segera setelah itu, Cuhen langsung mengangkat Demon Punishing Spear di tangannya dan mengirimkannya. Bayangan iblis di belakangnya pun mengacungkan tombak raksasa tersebut dan langsung menyerang ular piton raksasa bercorak darah yang terbang di depannya. Iblis menghukum tombak. Ledakan. Dalam sekejap, dua kekuatan yang sangat kejam dan menakutkan bertabrakan satu sama lain. Bayangan tombak dan ular piton darah bertabrakan secara langsung, dan seluruh panggung pertempuran langsung jatuh ke dalam kekacauan yang sangat kacau. Gelombang kekuatan yang melonjak sebanding dengan letusan dua aliran gunung, dan gelombang energi yang kuat menyapu ke segala arah. Langit menjadi gelap, dan angkasa bergetar. Retakan yang saling bersilangan dengan cepat menyebar di permukaan panggung, dan kerikil tersebut pecah sedikit demi sedikit, menari-nari di udara, dan kemudian hancur berkeping-keping oleh gelombang energi yang mendominasi. Mata semua orang dipenuhi dengan keheranan yang mendalam. Berengsek. Tingkat ketiga dari alam transformasi inti. Suara gemetar terdengar dari tribun penonton. Ledakan. Seolah-olah ada petir yang meledak di telinga semua orang. Energi mengejutkan yang dipancarkan Cu Hen jelas telah mencapai tingkat alam transformasi inti tingkat ketiga. Wei King Fan, Shen Yun Xi, Sao Yan, Bai Yu Yue, Long Suan Suang, Sang Guan Yan, Luo Meng Xiang, dan banyak jenius lainnya semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Jelas sekali bahwa ketika dia bertarung dengan Ye Yu kemarin lusa, Cu Hen hanya berada di alam pembukaan elemen tingkat ke-9. Sudah berapa lama? Dia langsung melonjak ke alam transformasi inti tingkat ketiga. Ramuan ajaib macam apa yang bisa memberikan efek sebesar itu padanya hingga melompat tiga level berturut-turut. Hal yang paling mengejutkan adalah energi asal sejati Cu Hen sangat padat, dan sepertinya tidak terbentuk dari akumulasi ramuan sama sekali. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya selama ini? Segala macam spekulasi muncul di benak setiap orang. Hanya orang-orang dari prefektur Tensei yang mau tidak mau mengalihkan perhatian mereka ke Silan yang berdiri di pintu masuk area kompetisi. Sejak kemarin, Cu Hen dan Silan telah bersama, yang berarti lompatan tiga level Cu Hen yang terus-menerus kemungkinan besar terkait dengan Silan. Terkejut. Selain keterkejutan, masih ada kejutan lain. Ledakan. Segera setelah itu, disertai ledakan yang memekahkan telinga, tombak panjang di tangan sosok iblis tirani di belakang Cu Hen miring ke bawah. Di bawah tatapan puluhan ribu orang yang dipenuhi dengan keterkejutan, gambar tombak tajam yang tak terhentikan itu secara paksa menghancurkan ular piton bergaris darah itu. Apa? Gelombang Kimerah menyebar secara sembarangan, menyebabkan penonton menjadi pucat karena ketakutan. Wajah Yao Zhan juga menunjukkan ekspresi ketakutan dan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bang! Bayangan tombak yang sangat mendominasi menembus gelombang true origin energi merah yang tumpang tindih seperti pisau panas menembus mentega, dan kemudian menghantam tubuh Yao Zhan dengan kuat. Kekuatan mematikannya melonjak, dan Yao Zhan merasa seperti baru saja dihantam gunung. Dadanya tiba-tiba ambruk, dan setegup darah muncrat dari mulutnya. Di bawah tatapan tak percaya yang tak terhitung jumlahnya, Yao Zhan langsung terlempar dari panggung. Dia menggambar parabola panjang di udara, dan kemudian menghantam tanah dengan keras, menimbulkan awan debu. Kesunyian Keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Area kompetisi yang besar dan kerumunan orang yang padat menjadi sunyi senyap. Ekspresi semua orang hampir sama saat ini, tercengang, dan mata mereka terbuka lebar. Tidak ada yang berani percaya bahwa pemandangan di depan mereka adalah nyata. Namun, Yao Zhan, yang terjatuh dari panggung, berlumuran darah, dan auranya sangat lemah, menimbulkan rasa sakit yang menusuk di mata banyak orang. Baru kemarin, Yao Zhan mengatakan bahwa dia pasti akan mengalahkan Chu Hen dalam sepuluh gerakan. Beberapa saat yang lalu, Chu Hen hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan Yao Zhan dengan sangat menyedihkan sehingga dia tidak dapat melawan. Saat ini, bahkan lima dekan di tribun penonton utara pun terkejut. Melihat pemuda yang berdiri di atas panggung, memegang tombak di tangannya, semua orang merasa hal itu sungguh tidak terbayangkan. Mata dekan bela diri ke Kaisaran Guandu menyipit, dan tenggorokannya bergerak sedikit saat dia meludah dengan suara yang dalam. 222. Tombak penghukum setan, tombak setan, Fang Bufan. Dekan Guandu dari Akademi bela diri ke Kaisaran mengucapkan kalimat yang jelas dan berat. Suaranya tidak nyaring, tapi jelas terdengar di telinga semua orang. Dalam sekejap, seolah-olah suara guntur yang memekakan telinga meledak di telinga semua orang. Kerumunan, yang sudah sangat terkejut, melebarkan mata mereka saat ini. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa? Tombak setan Fang Bufan. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya secara seragam menyatu pada tombak dingin di punggung cuhen. Pada badan tombak berwarna merah tua, terdapat pola bunga hitam murni. Untayan cahaya hitam iblis memenuhi seluruh tombak, dan aura tajam yang dipancarkannya ditampilkan sepenuhnya. Para dekan dari berbagai rumah bela diri adalah yang pertama bereaksi. Itu benar-benar tombak penghukum iblis milik Fang Bufan. Dekan rumah bela diri gajah raksasa tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dari tempat duduknya. Setelah dua dekan memastikannya, terjadi keributan di seluruh area kompetisi. Tidak banyak orang yang hadir yang tidak mengetahui nama Demon Spear Fang Bufan. Dia adalah salah satu dari tiga raja tombak besar di benua seratus negara. Demon Punisher Spear miliknya telah mengalahkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dan memberinya nama Demon Spear. Bukankah Fang Bufan hilang beberapa tahun yang lalu? Dia tidak hilang. Dia sudah mati. Apa? Fang Bufan sudah mati? Bagaimana Anda tahu? Saya hanya mendengarnya secara kebetulan, dan berita ini datang dari keluarga kerajaan, jadi itu sepenuhnya benar. Tidak mungkin salah. Dikatakan bahwa Fang Bufan meninggal di istana bawah tanah di pegunungan tanpa tulang. Dia mati bersama dengan naga pisau cukur yang haus darah. Jika itu masalahnya, mengapa tombak penghukum iblis ada di tangan Cuh Hen? Aku tidak terlalu yakin. Berita dari keluarga kekaisaran tidak menjelaskan apapun lagi. Faktanya, banyak orang dengan status tinggi, termasuk dekan dari berbagai rumah bela diri, telah mendengar berita kematian Fang Bufan tombak iblis beberapa bulan yang lalu. Lagipula, Cuh Hen bukan satu-satunya yang memasuki sarang naga pisau cukur yang haus darah. Ada juga Siya King. Sebelumnya, ketika Siya King memimpin kekuatan gelap keluarga kerajaan untuk mengejar pencuri tikus, dewa pencuri, di pegunungan Sky Lake untuk mengambil buku surgawi bintang suci, Cuh Hen telah memastikan bahwa Siya King adalah anggota keluarga kerajaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika berita tentang Fang Bufan menyebar dari keluarga kekaisaran. Berita ini tidak tersebar luas di kalangan masyarakat. Kemungkinan besar keluarga kerajaan bermaksud mengingatkan mereka yang mengetahuinya agar tidak menyebarkan berita ini secara berlebihan, untuk mencegah timbulnya masalah lain. Adapun fakta bahwa warisan Fang Bufan telah jatuh ke tangan Cuh Hen, Siya King percaya bahwa dia tidak memberitahu siapapun. Pada saat ini, tatapan semua orang terhadap Cuh Hen dipenuhi dengan kebingungan. Seseorang yang telah menghilang selama tujuh atau delapan tahun, kesan di benak setiap orang akan segera memudar. Tapi sekarang, tombak pembantai iblis yang membatu jiwa telah muncul kembali di dunia, dan itu mengejutkan semua orang yang hadir. Seketika, semua orang teringat nama tombak iblis generasi ini, Fang Bufan. Di tengah suasana yang aneh, Cuh Hen perlahan berjalan menuju Yao Zan yang terjatuh dari panggung. Ketika dia sampai di tepi panggung, Cuh Hen menatap Yao Zan dan berkata dengan tenang, kata-kata kejam yang saya ucapkan kemarin telah menjadi lelucon hari ini. Satu gerakan, tidak perlu berterima kasih padaku. Suara mendesing. Dalam sekejap, perhatian semua orang tertuju kembali ke pertarungan daftar bumi. Segera setelah itu, sorak-sorai dari rumah bela diri bintang surgawi melonjak ke langit. Haha, kakak senior Cuh Hen sangat keren. Cuh Hen pasti akan menang. Selamat kepada saudara muda Cuh Hen karena berhasil masuk dua besar. Semua orang dari rumah bela diri bintang surgawi sangat bersemangat. Ranker kedua dari Dewan Bumi. Pada saat ini, bahkan ekspresi kepala sekolah jiang pun berubah. Matanya yang sedikit keruh dipenuhi cahaya. Segera setelah itu, rumah bela diri gajah raksasa dan Akademi Bulan Terang juga bertepuk tangan dengan antusias. Pada akhirnya, sorakan semakin keras, memenuhi seluruh arena dengan sorak-sorai yang menggemparkan. Yao Zan yang terluka parah menutupi dadanya yang berdarah dengan satu tangan. Wajahnya berganti-ganti antara merah dan putih, dan itu sama jeleknya dengan yang bisa dibayangkan. Seperti yang dikatakan Cuh Hen, kata-kata kejam yang dia ucapkan kemarin telah menjadi lelucon hari ini. Yao Zan menderita kekalahan yang sangat tragis. Banyak orang jenius di arena memiliki emosi yang berbeda. Long Suan Suang senang untuk Cuh Hen, tapi dia bahkan lebih bingung. Mata indah Yu Chenyu juga dipenuhi kebingungan. Ketika mereka berpisah kemarin malam, tingkat kultifasi Cuh Hen lebih rendah dari miliknya. Hanya dalam waktu singkat sejak mereka terakhir bertemu, tapi dia telah melewati tiga level. Benar-benar menakutkan. Di area tempat duduk Akademi Bela Diri Kekaisaran, guru inti yang dingin dan anggun Hong Lian menyipitkan matanya dan menatap Silan yang berada di pintu masuk area kompetisi. Huff, aku benar-benar tidak menyangka akan ada orang kedua di dunia ini selain adik laki-lakimu yang akan menggunakan teknik hati suci surgawi, gumam Hong Lian pada dirinya sendiri. Teknik hati suci surgawi, apa itu? Kakak Hong Lian, Luo Mengshang bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah teknik rahasia yang mengorbankan diri sendiri untuk membantu orang lain. Target dapat memperoleh kekuatan besar dalam waktu yang sangat singkat, dan tidak akan ada efek samping apapun. Wow, ada teknik rahasia yang bagus. Huff, Hong Lian mencibir sembrono, tetapi pengguna akan jatuh ke dalam periode kelemahan dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan bisa mempengaruhi budidaya seseorang. Ketika teknik hati suci surgawi dikembangkan ke tingkat tertinggi, teknik ini dapat menghidupkan kembali seseorang dari kematian. Namun, pengguna harus membayar harganya dengan nyawanya. Setelah mengatakan itu, Red Lotus memandang Silan dengan mengejek lagi. Dia berpikir, Huff, wanita yang bodoh. Menggunakan teknik itu untuk seseorang yang tidak ada hubungannya denganmu. Tapi ini juga bagus. Jika kamu menggunakannya beberapa kali lagi, aku tidak perlu membunuhmu. Suasana arena terus meninggi. Choo Han berdiri dengan bangga di arena, memamerkan ketajaman seorang pemuda. Dua teratas. Bukankah seharusnya itu menjadi empat besar? Namun, Choo Han dengan cepat menyadari. Mungkin, sebelum dia bergegas, dua pertandingan pertama seharusnya berakhir imbang. Jadi empat orang langsung tersingkir. Lalu siapa lawan pihak lain? Mata Choo Han menyipit. Dia sudah punya jawaban di dalam hatinya. Uhuk-uhuk, lutong terbatuk dua kali, mengangkat tangannya sedikit, dan berkata dengan suara yang jelas. Pertama-tama, selamat kepada Choo Han dari bintang surgawi karena telah memasuki dua teratas daftar bumi. Besok pagi, dia akan bertarung melawan Wei King Fan dari Di Feng untuk kejuaraan daftar bumi tahun ini. Pertarungan kejuaraan. Nada keempat kata ini sangat tinggi. Suasana seluruh area kompetisi langsung tersulut. Gemuruh. Choo Han, kemenangan. Wei King Fan, juara. Semua orang menantikan pertarungan besok. Tidak ada yang menyangka bahwa kuda hitam kuat seperti Choo Han akan muncul di pertemuan bela diri antar sekolah tahun ini. Shen Yun Xi tersingkir, Sang Guan Yan tersingkir, Luo Mengcang tersingkir, dan bahkan Yao San dikalahkan. Jika kemajuan Wei King Fan ke pertarungan kejuaraan diharapkan, maka kemajuan Choo Han di luar harapan semua orang. Namun, pada saat ini, Choo Han sebenarnya melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia mengangkat Demon Punisher Spear di tangannya dan berdiri dengan bangga di arena. Ujung tombak yang tajam diarahkan ke Wei King Fan, yang berada di antara penonton Provinsi Teifung. Suaranya seperti guntur, setiap kata-katanya berat. 223. Kenapa menunggu sampai besok? Bukankah pertarungan hari ini lebih baik? Wei King Fan, turunkan dirimu ke sini. Suaranya yang dalam bagaikan sambaran petir, dan setiap kata sedingin es. Di bawah tatapan takjub orang banyak, Choo Han mengangkat Demon Punisher Spear di tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang sangat dingin, dan ujung tombak yang tajam diarahkan ke Wei King Fan, yang sedang duduk di kursi penonton Provinsi Teifung. Provokasi yang kental tidak disembunyikan sedikitpun. Wow! Dalam sekejap, semua orang yang hadir tercengang. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Banyak orang yang hadir telah mendengar bahwa ada konflik yang tidak dapat didamaikan antara Choo Han dan Wei King Fan. Tampaknya memang demikian adanya. Bagi seorang seniman bela diri, menodongkan tombak ke seseorang adalah sebuah provokasi besar. Di bawah sinar matahari, Demon Punisher Spear berkedip dengan cahaya dingin yang menyelaukan. Tatapan semua orang tertuju pada tubuh Wei King Fan. Ekspresi pria itu sangat tenang, sementara senyum malas terlihat di sudut mulutnya. Namun, matanya melonjak karena rasa dingin yang tak tertandingi. Ye Yu, yang duduk di sebelah Wei King Fan, melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi rumit. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Sejujurnya, Ye Yu belum pulih dari keterkejutannya saat Choo Han mengalahkan Yao Zhan dengan satu serangan tombak. Saat ini, Choo Han sudah mengarahkan tombak di tangannya ke Wei King Fan. Rentetan kejadian yang terjadi beberapa hari terakhir ini membuat Ye Yu merasa itu sedikit tidak nyata. Ini karena Choo Han yang dia kenal di masa lalu tidak mungkin berdiri dengan bangga di arena dan memandang rendah semua orang seperti ini. Namun, ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Dia terlalu sombong. Kakak senior King Fan, teruslah menindasnya. Kami akan mendukungmu. Kakak senior Wei King Fan pasti akan menang. Sang juara pasti akan menjadi milikmu. Dia terlalu sombong. Dia pikir dia tak terkalahkan hanya karena dia mengambil tombak penghukum iblis milik Fang Bu Fan. Kakak senior King Fan, bunuh dia dan beritahu dia siapa juara sebenarnya dari daftar bumi. Provokasi Choo Han jelas membuat marah banyak pendukung Wei King Fan. Suasana yang sudah aneh di area kompetisi menjadi semakin kacau dan riuh. Namun tak bisa dipungkiri, semua orang yang hadir sudah tidak sabar menunggu hari esok. Semua orang sangat berharap untuk melihat pertarungan yang penuh badai ini. Melihat Wei King Fan tidak menjawab, telapak tangan Choo Han memadat, dan cahaya tombak setinggi tiga kaki melesat di sepanjang ujung tombak. Suara dingin dan berat bergema di seluruh arena sekali lagi. Turun ke sini. Gulung ke bawah. Pada saat ini, niat membunuh yang muncul di hati Wei King Fan tiba-tiba meletus. Dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, dan matanya yang sedingin es memancarkan rasa dingin yang kental. Huff, karena sampah sepertimu sangat ingin mati, bagaimana mungkin aku tidak memenuhi keinginanmu? Begitu dia selesai berbicara, Wei King Fan melompat ke udara, melintasi puluhan meter melintasi tribun penonton sebelum mendarat dengan kokoh di atas panggung. Hua. Penerimaan Wei King Fan terhadap tantangan tersebut langsung menyulut suasana berapi-api penonton. Provinsi Teifung dan banyak pendukung Wei King Fan berdiri dan berteriak. Wei King Fan, bunuh bajingan sombong itu. Kejuaraan hanya milikmu sendiri. Di pihak prefektur Tensei, mereka juga tidak mau kalah, terutama Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya, yang semuanya berteriak sekuat tenaga. Chu Han akan menang. Chu Han, kamu bisa melakukannya. Chu Han, Feng tampan ini secara khusus bergegas ke sini dari miriat flower house, jangan membuatku malu. Kakak senior Mu Feng, kamu akhirnya muncul. Hei hei, Marsikal Feng ini menghitung dengan jarinya dan tahu bahwa akan ada pertunjukan besar hari ini. Oleh karena itu, saya datang. Mu Feng kembali ke area tempat duduk Heavenly Star Martial House dan menyeringai seperti pencuri. Zhou Lu menunjuk ke arahnya dan memarahi, jangan menjadi pengecut. Jika kamu setuju untuk bertaruh, kamu harus menerima kekalahanmu. Kamu masih ingin menjilat sol sepatuku. F. Cek, bisakah hal seperti ini menunggu? Tunggu sampai Chu Han selesai menyiksa tak tahu malu itu. Momentum kedua kubu mendorong suasana zona persaingan mencapai klimaks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hakim Ketua, Lu Tong, tidak dapat mengendalikan situasi saat itu. Dia melambaikan tangannya beberapa kali, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Lupakan saja, ayo kita lakukan. Lu Tong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak repot-repot bertanya kepada lima dekan di belakang dan berteriak. Dengan ini saya mengumumkan bahwa pertarungan untuk juara turnamen seni bela diri seluruh sekolah dimulai. Mulai. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, nyala api yang mengjulang tinggi keluar dari tubuh Wei King Fan. Dia melambaikan tangannya, dan dua bilah cahaya kemasan terbang satu demi satu, menebas ke arah Chu Han di depannya. Kerumunan orang terkejut. Mereka tidak menyangka Wei King Fan akan menyerang begitu cepat. Kecepatan bilah cahaya itu sama cepatnya dengan pesawat ulang alik cahaya. Huff. Mata Chu Han menjadi dingin. Dia mengangkat tombaknya, dan ujung tombaknya, yang diselimuti cahaya hitam, bertabrakan dengan dua bilah cahaya. Bang. Bang. Dua suara berat berturut-turut terdengar, dan dua bola udara tersebar di udara. Chu Han berdiri kokoh di tempat dan tidak mundur setengah langkah. Setelah melancarkan dua serangan, Wei King Fan tidak terus menyerang Chu Han. Berdengung. Aura agung melonjak dari tubuh Wei King Fan, dan gumpalan cahaya kemasan dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Cahaya yang tajam sangat menyilaukan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, parang emas muncul di telapak tangan Wei King Fan. Parang itu berbentuk bulan sabit dan panjangnya sekitar setengah meter. Bilah tajamnya memancarkan aura yang sangat berbahaya. Melihat senjata jarak dekat yang dipanggil Wei King Fan, kerumunan orang pada awalnya terkejut, tetapi mereka segera memahami niatnya. Dia ingin menggunakan pertarungan jarak dekat untuk menahan tombak pembunuh iblis milik Chu Han. Meski semakin panjang, semakin kuat, dalam hal kelenturan, tombak tidak memiliki banyak keunggulan. Huff, bajingan. Di mataku, teknik tombakmu penuh dengan celah. Hari ini, mari kita lihat bagaimana aku mematahkan tombakmu dalam beberapa gerakan, Wei King Fan penuh percaya diri, dan dia tidak menganggap serius Chu Han sama sekali. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan kilatan cahaya putih, tombak pembunuh iblis di tangan Chu Han tiba-tiba disimpan di dalam cincin penyimpanannya. Apa yang sedang terjadi? Semua orang yang hadir tercengang. Heh, apakah kamu berencana untuk meletakkan senjatamu dan menyerah? Wei King Fan mencibir. Kenapa aku harus menggunakan senjata terbaikku untuk menghadapimu? Jawab Chu Han dengan nada meremehkan. Berdengung. Pada saat berikutnya, suara logam yang tajam terdengar di telinga semua orang. Di bawah tatapan kaget penonton, pedang hitam menggantikan tombak pembunuh iblis dan muncul di tangan Chu Han. Itu adalah pedang tegak yang tampak seperti pedang panjang. Pedang itu panjangnya tiga kaki, dan ujungnya berwarna perak. Ada sembilan baris gigi tajam di bagian belakang pedang. Pada tubuh pedang terdapat pola yang terlihat seperti taring binatang buas. 224. Aura pembunuh yang sangat dingin melonjak dan naik. Ketika kerumunan di bawah panggung melihat pedang hitam di tangan Chu Han, setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi keheranan. Dia benar-benar tahu cara menggunakan pedang. Aku tidak perlu menggunakan senjata terbaikku untuk menghadapimu. Chu Han menatap Wei King Fan dengan dingin, dan senyum di wajahnya sembrono dan menghina. Wajah Wei King Fan menjadi gelap, dan rasa dingin muncul di matanya. Huff, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa begitu sombong. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wei King Fan bergerak, dan dia langsung melintas ke arah Chu Han. Parang emas di tangannya mekar dengan cahaya yang menyelaukan. Dia mengangkat parang dan menebasnya, dan suara angin serta guntur bergema di udara. Bersenandung. Pada saat yang sama, taring tanpa batas di tangan Chu Han juga meletus dengan cahaya hitam yang kuat. Matanya menjadi dingin, dan dia tanpa rasa takut mengangkat pedangnya untuk menghadapi serangan Wei King Fan secara langsung. Bang! Dua sinar cahaya, satu hitam dan satu emas, melesat di udara, lalu bertabrakan dengan kuat. Tabrakan kekuatan yang hebat secara langsung menyebabkan gelombang besar cahaya pedang muncul di area antara keduanya. Taring tanpa batas dan parang bertabrakan secara bersilangan. Chu Han dan Wei King Fan saling berhadapan, dan energi asal sejati yang agung keluar dari tubuh mereka. Lingkaran cahaya kemasan bertahan dan menari-nari di sekitar tubuh Wei King Fan. Cahaya hitam pekat muncul dari tubuh Chu Han seperti api dunia bawah. Meskipun tabrakan di depan mereka sederhana, orang-orang di arena dapat dengan jelas merasakan angin yang bertiup di atas panggung, serta aliran udara yang sangat kacau dan intens. Orang ini. Banyak orang di bawah panggung mengerutkan kening, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Khususnya, sekelompok orang yang pernah ke St. Bell City sebelumnya bahkan lebih terkejut. Pada saat itu, sulit bagi Chu Han untuk menahan satu serangan pun dari Wei King Fan, tapi sekarang dia bisa menghadapinya secara langsung dan tidak dirugikan. Kecepatan pertumbuhan seperti ini sungguh mengejutkan. Heh! Mata Wei King Fan berkedip-kedip dengan kebencian yang kuat saat dia berkata dengan suara yang dalam, Nak, aku seharusnya tidak membiarkan hidupmu yang rendahan saat itu. Chu Han mencibir dengan jijik. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu adalah orang yang baik hati. Hanya saja orang-orang yang kamu kirim di masa lalu semuanya sampah. Sejujurnya, sejak Chu Han masuk ke ibu kota kekaisaran, Wei King Fan selalu ingin mengambil nyawa Chu Han. Pertama, itu adalah penyergapan tengah malam terhadap lebih dari 20 pembunuh. Kemudian, Raja Pemula Gaya Kekaisaran, Ren Chong, yang menganiaya Chu Chen selama kompetisi Star Elite. Kemudian, pengikutnya, Wei Han, yang diam-diam mulai bergerak. Bahkan selama babak penyisihan pertama Turnamen Pemeringkatan Bumi, dia telah menyuap 32 orang di seluruh zona kompetisi untuk mengepum dan membunuh Chu Chen. Sejujurnya, setiap kali Wei King Fan mengirim seseorang, tingkat kultivasi mereka tidak buruk. Selain itu, mereka semua adalah orang-orang yang memiliki keyakinan mutlak dalam membunuh Chu Han. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati beberapa kali lipat. Namun, itu adalah Chu Han. Chu Han, yang selalu dalam keadaan khawatir, telah menghancurkan rencana Wei King Fan berkali-kali. Hari ini, keduanya bertarung di panggung yang sama. Kekhawatiran baru dan kebencian lama datang silih berganti. Percikan terbang ke segala arah, meledak dengan aura pembunuh. Heh, itu memang semua sampah tak berguna. Namun, kali ini, aku akan melakukannya sendiri. Wei King Fan tertawa dingin. Chu Han mengangkat alisnya dan menjawab dengan nada malas, maaf, saya lupa mengatakannya sebelumnya. Sebenarnya, kamu, Wei King Fan, juga sampah. Kamu mendekati kematian. Ledakan. Seiring dengan aura amukan yang seperti banjir, gelombang kejut segera menyebar di atas panggung. Angin kencang menari-nari dan pasir serta batu pecah. Keduanya mundur ke belakang. Setelah mundur lebih dari 10 meter, niat membunuh Wei King Fan yang marah meningkat. Dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Desir. Bayangan pedang berwarna emas meledak dan menyerang Chu Han dengan kekuatan memotong udara dan memotong angin. Huh, Chu Han tidak takut sedikitpun. Sepasang mata hitam pekatnya diam-diam menjadi dalam dan garang. Limit Lestut mengacungkan dan menari. Pedang tempur yang terbungkus cahaya hitam memiliki kekuatan yang tiada taranya. Pada saat yang sama ketika gambar pedang itu hancur, lapisan gelombang pedang yang sekuat gelombang laut menyapu ke arah Wei King Fan. Cahaya pedang yang melonjak menyapu ribuan tentara seperti tikar yang berputar, bersiul di udara. Kamu berani menjadi sombong di hadapanku dengan kekuatan sekecil itu. Sebelum suara Wei King Fan memudar, dia langsung menjauh dari tempat aslinya. Sinar cahaya kemasan menyelaukan menyelimuti tubuhnya. Wei King Fan langsung menerobos gelombang pedang hitam yang tumpang tindih di depannya dan langsung tiba di depan Chu Han. Serangan ganasnya seperti serigala yang ganas. Aura Wei King Fan sangat menakutkan, tapi Chu Han tidak menunjukkan kelemahan apapun. The limitless to terasa sangat dingin. Pedang emas dan pedang tempur hitam terus bertabrakan di atas panggung. Gelombang ombak besar saling tumpang tindih dan tajam serta menusuk telinga. Dalam pertarungan jarak dekat, kecepatan adalah kunci kemenangan. Pertarungan antara keduanya terus-menerus mempercepat laju pertempuran. Percikan terbang kemana-mana, esensi sejati tidak ada habisnya, dan bayangan cahaya pedang menutupi langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Melihat dua orang yang terlibat pertarungan jarak dekat di arena, penonton yang tak terhitung jumlahnya merasakan hati mereka mengepal. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengatur nafas. Pertarungan yang intens menyebabkan saraf semua orang menjadi tegang. Teknik pedang Chu Han sama sekali tidak kalah dengan teknik tombaknya. Di kursi penonton prefektur Tensei, instruktur Song Cheng Li menyipitkan matanya. Ada sedikit keheranan di wajahnya. Kemampuan mengajar instruktur Silan benar-benar membuatku malu. Itu aneh. Instruktur Sadoles, yang duduk di sebelahnya, berseru. Apa yang salah? Lagu Cheng Li bertanya. Cara anak ini menyerang dan lengkungan pedangnya sepertinya sedikit mirip dengan milik Yu Yue. Apakah begitu? Jantung Song Cheng Li berdetak kencang. Kemudian, dia dengan cermat mengamati pertarungan sengit di atas panggung. Dia melihat bahwa setiap kali Chu Han menyerang, pergelangan tangannya akan bergerak sedikit ke atas, menyebabkan bila pertempuran berakselerasi untuk kedua kalinya dalam proses diayunkan. Dilihat dari beberapa pertarungan sebelumnya, Bai Yue memang sering melakukan hal ini. Namun, pada saat itu, Bai Yue juga terkejut. Ada sedikit kejutan di wajah cantiknya. Yang lain hanya memperhatikan bahwa beberapa bagian dari teknik pedang Chu Han mirip dengan miliknya, tetapi Bai Yue dapat dengan jelas melihat bahwa kesamaan Chu Han dan dia tidak hanya pada cara mereka menyerang. Tetapi juga pada ritme, kecepatan, dan lintasan pedang. Apa yang sedang terjadi? Semakin banyak Bai Yue menonton, dia menjadi semakin terkejut, dan semakin bingung dia jadinya. Jika itu hanya tiruan murni, maka dia sangat mengagumi Chu Han. Lagi pula, ada orang yang ingin meniru teknik pedangnya di masa lalu, tapi mereka semua tidak melakukannya dengan adil. Dalam pertarungan sebenarnya, mereka bahkan tidak bisa melakukan sepersepuluh dari standar Bai Yue. Adapun Chu Han, menurut pendapatnya, dia pasti pantas mendapatkan lebih dari 8 dari 10. Tentu saja, 8 dari 10 ini mengacu pada teknik pedang murni Bai Yue. Itu tidak termasuk kekuatan unsur lainnya. Jika Chu Han dan Bai Yue bertarung, pemenangnya pasti adalah Chu Han, yang memiliki kekuatan elemen keseluruhan tertinggi. Bang! Bang! Pertarungan sengit antara Wei Qing Fan dan Chu Han terus menarik hati para penonton. Ini adalah pertarungan pamungkas antara juara populer dan kuda hitam yang kuat. Lampu dan bayangan pedang yang tidak teratur terciprat sembarangan. Kemanapun mereka berdua pergi, bekas pedang dan selokan yang dalam dan sempit muncul di tanah. Mereka berdua, yang telah berjuang untuk hidup mereka, tidak menyerah kepada musuh dan bertarung dengan sengit. Bocah busuk, mati. Mata Wei Qing Fan melonjak dengan cahaya dingin yang menyeramkan. Bilah melengkung tajam itu berkedip-kedip dengan cahaya terang. Begitu cemerlang hingga seolah-olah telah direndam dalam pancaran sinar matahari. Ditemani oleh suara angin kencang, ia dengan cepat menebas ke arah Chu Han. F-Asterisk Check-Off, teriak Chu Han dengan suara yang dalam. Taring tanpa batas bagaikan nyala api hitam yang membumbung tinggi. Cahaya pedang itu melonjak dan mengeluarkan serangkaian bayangan di udara. Kemudian, ia bertabrakan dengan bilah melengkung. Bang! Getaran yang keras dan berat itu seperti sambaran petir yang menusuk telinga. Mendampingi kekuatan akibat mengamuk yang melanda segala arah, Chu Han dan Wei Qing Fan terbang mundur sekali lagi. Bebatuan di tanah benar-benar hancur berkeping-keping, dan retakan yang saling bersilangan di tanah sepertinya hampir meruntuhkan arena. Desir! Saat Chu Han menenangkan diri, dia memerintahkan di dalam hatinya, dan tanda jimat berwarna merah dan kristal muncul secara mengejutkan di hadapannya. Itu adalah tanda jimat api. Om! Suara mendesing. 225! Itu adalah kutukan api yang membara. Ledakan! Bersamaan dengan teriakan kaget dari penonton yang berada di bawah arena, tirai api yang membubung ke langit pun langsung terbentang di atas arena. Inti Yuan di tubuh Chu Han berputar dengan cepat, dan tangan raksasa berwarna merah menyala terbang keluar dari tirai api bersama dengan aura esensi primordial yang sangat ganas. Aura yang kuat sungguh menakjubkan, dan gelombang udara yang panas menutupi langit dan bumi. Tangan raksasa yang sepertinya berasal dari dewa api menerkam ke arah Wei King Fan dengan tekanan yang kuat. Huh! Sebutir cahaya berani bersaing dengan matahari dan bulan. Mata Wei King Fan menyipit, dan kemudian aura kemarahan yang sama muncul dari tubuhnya. Pedang emas di tangannya hancur menjadi titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dengan keras. Titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di telapak tangan Wei King Fan. Hanya dalam waktu setengah napas, sebuah roda emas muncul di telapak tangannya. Berdengung. Wei King Fan memutar pergelangan tangannya dan membalikan telapak tangannya keluar. Roda emas itu berkembang dengan pancaran sinar yang menyelaukan seperti matahari. Di bawah banyak tatapan hati-hati, roda emas itu dengan cepat mengembang dan berubah menjadi roda matahari kematian yang diameternya lebih dari 5 meter. Roda matahari kematian dengan cepat berputar di depan telapak tangan Wei King Fan dan tepi roda emas 360 derajat ditutupi dengan gigi gergaji yang sangat tajam. Kekuatanmu. Wei King Fan berteriak dan melemparkan Deat Sun Well ke telapak tangannya. Aura tajam merobek udara dan aura kehancuran yang pekat menyebar ke segala arah. Ledakan. Begitu dua kekuatan besar bertabrakan, bola api dengan berbagai ukuran segera terciprat ke langit. Selanjutnya, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan keheranan, Deat Sun Well membelah tangan besar yang menyala itu. Gelombang api yang seperti air pasang terbelah dari tengah. Roda matahari kematian yang tak terhentikan menembus tirai api dengan kekuatan memotong bambu. Itu menyapu aliran udara yang deras saat menyerang Chu Hen. Pada saat yang sama, Wei King Fan mengikuti di belakang Deat Sun Well dan menyerbu ke arah Chu Hen, siap meluncurkan serangan putaran berikutnya kapan saja. Cek cek, roda kematian matahari ini memang layak menjadi seni rahasia leluhur keluarga Wei. Kekuatan penghancurnya sebenarnya sangat besar. Teriakan kaget terdengar dari penonton di bawah panggung. Bukankah itu sudah jelas? Roda kematian matahari hanya bisa dikembangkan dengan garis keturunan tubuh pertempuran matahari terik. Selama proses kultivasi, seseorang harus mengekstraksi kekuatan yang terkandung dalam cahaya suci matahari ilahi sembilan surga untuk memadatkan roda matahari kematian. Ini sangat sulit. Wei King Fan ini benar-benar jenius yang jarang terlihat dalam seratus tahun. Bertemu dengannya, Chu Hen bisa dianggap bernasib buruk. Dalam sekejap mata, roda kematian yang yang ditutupi gigi gergaji tajam telah membelah gelombang api yang besar dan tiba di depan Chu Hen. Banyak orang yang tidak bisa tidak khawatir tentang nasib Chu Hen. Kekuatan destruktif roda kematian yang sangat luar biasa. Bahkan jika Chu Hen memblokir serangan itu, Wei King Fan, yang mengikuti di belakang roda kematian yang pasti akan melancarkan serangan kritis di saat berikutnya. Long Suan Suang, Ye Yao, Yu Chen Yu, dan kerumunan dari prefektur Tensei semuanya memasang ekspresi muram. He he, Wei King Fan tersenyum bangga, sedikit kekejaman di matanya. Mati, beraninya kamu menjadi begitu sombong di depanku jika kamu bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari roda kematianku. Huh, kamu benar-benar tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Suara acu tak acu dan mengejek terdengar dari mulut Chu Hen. Saat roda kematian yang membelah tirai api terakhir, aura yang sangat dingin tiba-tiba muncul dari gelombang panas yang menyengat. Sebuah tanda putih bersih muncul di depan Chu Hen. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah bergetar saat tirai es besar dengan cepat muncul di depan Chu Hen. Tirai es tampak seperti dinding es yang terbuat dari es. Tingginya lebih dari 10 meter dan tebalnya lebih dari 2 meter. Dari jauh tampak seperti gunung es kecil. Itu adalah Frost Rune. Bang. Bersamaan dengan seruan kejutan dari bawah arena, ledakan yang sangat dahsyat dan dahsyat terdengar di seluruh arena. Di bawah tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, roda kematian yang kematian yang tak tertandingi menghantam dinding es yang tebal. Banyak jenius akademi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka dengan wajah terkejut. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa Chu Hen tidak hanya mengendalikan satu jenis kekuatan Rune, yang benar-benar membuat mereka terkejut adalah bahwa Chu Hen mampu memutar dua jenis kekuatan dengan kecepatan yang begitu cepat. Penguasaan kekuatan Rune Chu Hen mungkin tidak kalah dengan Huang Wu Luo Mengcang. Ledakan. Buntut dari gelombang udara yang panas dan dingin menyapu seluruh panggung. Pecahan kristal es beterbangan kemana-mana, berkilau dan tembus cahaya di bawah pembiasan matahari. Pada saat yang sama ketika roda matahari kematian diblokir oleh Chu Hen, dinding pelindung es tebal yang didirikan pada platform juga ditutupi dengan retakan halus, dan kemudian runtuh dan meledak. Seluruh arena dipenuhi dengan energi yang hirup pikuk. Pemandangan indah memenuhi mata semua orang, dan dunia sedikit mereduk. Berdengung. Suara mendesing. Sebelum Wei Qingfan bisa melancarkan serangan putaran kedua, aura yang sangat kuat dan dingin muncul dari tubuh Chu Hen. Energi dingin yang sangat dalam dari es yang padat hampir membekukan ruang hingga berkeping-keping. Kilatan dingin melintas di mata Chu Hen. Detik berikutnya, lingkaran energi es yang dalam naik dan turun di sekitar Wei Qingfan dengan kekuatan pusaran air. Hawa dingin yang menusuk tulang seperti es yang menembus sum-sum tulang. Wei Qingfan sedikit terkejut. Rasa dingin yang mendominasi ini sebenarnya telah mempengaruhi aliran esensi sejati di tubuhnya. Karena tergesa-gesa, Wei Qingfan tidak berani menyerang dengan gegabuh. Dia secara tidak sadar mundur dan beralih dari menyerang ke bertahan. Hei, menurutmu kamu mau pergi ke mana? Chu Hen mencibir. Dalam sekejap, udara dingin putih yang sangat kental mengelilingi tubuh Wei Qingfan dan dengan cepat mengembun menjadi es. Wei Qingfan, yang berada di tengah pengepungan, segera dikepung dari semua sisi. Yang lebih mengejutkan lagi adalah udara dingin menjadi sangat tajam saat mengembun menjadi es. Puluhan ribu tombak es berkumpul dan menekan ke arah Wei Qingfan dari segala arah, depan, belakang, kiri, kanan, dan setiap sudut. Dalam sekejap mata, sebuah bola bundar yang dipenuhi paku muncul di arena. Mata semua orang membelalak. Bola es tajam ini seperti bulu babi atau landak putih besar. Paku es yang ramping dan tajam menutupi permukaan bola es. Diakini bahwa situasi yang sama juga terjadi di dalam. Adapun orang-orang yang terjebak di dalam, jika tidak hati-hati, kemungkinan besar mereka akan tertusuk saringan. Hai! Melihat pemandangan di depan mereka, banyak orang yang mau tidak mau menghirup udara dingin. Semuanya memandang Cuhan dengan tatapan yang rumit. Kontrol pihak lain dan pelepasan kekuatan segel sungguh menakutkan. Pada saat ini, bahkan lima dekan di tribun penonton utara sedikit mengernyit. Mereka semua tergerak oleh hal ini. Retakan. Setelah beberapa saat takjub, detik berikutnya, retakan panjang dan sempit menyebar dari bola es yang tertutup es. Semua orang terkejut. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang hebat dan mengamuk yang dilepaskan dari dalam bola es. Seperti yang diharapkan dari Wei King Fan. Dia pasti tidak akan jatuh begitu saja. Segera setelah itu, cahaya menyelaukan dilepaskan dari celah tersebut. Cahayanya menjadi semakin kuat, dan segera setelah itu, ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Pecahan es beterbangan ke segala arah, dan es batu dengan berbagai ukuran langsung meledak dari permukaan meja. Kekuatan amukannya sangat menakutkan, dan lingkaran gelombang udara dingin bercampur dengan kristal es halus mengalir menuju banyak penonton di bawah arena. Desis-desis. Yang terjadi selanjutnya adalah fluktuasi energi yang hebat. Ekspresi semua orang di bawah panggung berubah. Mereka melihat seluruh tubuh Wei King Fan dikelilingi oleh pilar petir yang tebal. Lusinan pilar petir seperti ular piton perak, dan aura yang sangat ganas mengguncang seluruh arena. Huff, jangan berpikir bahwa hanya kamu yang menguasai kekuatan segel, wajah Wei King Fan suram, dan matanya melonjak dengan api kemarahan dan niat membunuh yang besar. Chuhan memegang pedang hitam secara diagonal, dan aura mendominasi yang menakjubkan muncul secara spontan. Angin dingin bertiup, dan ujung bajunya berkibar. Heh, Wei King Fan, aku akan memulitimu hari ini. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Desis-desis. Pilar petir yang menempel di sekitar tubuh Wei King Fan meledak dengan cahaya yang sangat menyelaukan. Lusinan pilar petir bersilangan dan membubung ke langit, memancarkan aura kehancuran yang tak ada habisnya. Pada saat itu, Wei King Fan memberi orang perasaan bahwa dia adalah dewa petir, perkasa dan luar biasa. Melihat Wei King Fan yang marah, Ye Yao, yang berada di provinsi Teifung, mau tidak mau mengepalkan tangannya dengan erat. Sejak awal, Ye Yao mengkhawatirkan Chu Han. Sudah hampir setahun sejak dia memasuki provinsi Teifung, dan dia memiliki pemahaman tertentu tentang kemampuan Wei King Fan. Dapat dikatakan bahwa selain tiga orang super aneh yang menempati posisi tetap di papan peringkat surga, tidak ada seorang pun di seluruh provinsi Teifung yang dapat bersaing dengan Wei King Fan. Meski saat ini, Chu Han sama sekali tidak dirugikan. Namun, Ye Yao masih khawatir. Saudara Chu Han. Sebagai perbandingan, Ye Yu, yang berada di samping, jauh lebih acuh tak acuh. Dari apa yang dia lihat, di pertandingan hari ini, Chu Han pasti akan kalah telak dari Wei King Fan. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Ini juga yang ingin dilihat Ye Yu. Sejak mereka berada di Flaming Rain City hingga sekarang, Chu Han membuat Ye Yu merasa semakin tidak nyaman. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah duri di sisinya. Ye Yu tidak ingin ancaman seperti itu terus bertambah. Sederhananya, Ye Yu sangat ingin mendapatkan bukti dari Wei King Fan bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat saat itu. Desis-desis. Lusinan sambaran petir melonjak dan berkedip-kedip dengan marah. Wei King Fan berteriak dengan marah, kutukan petir. Dalam sepersekian detik, lusinan pilar petir mirip ular piton perak semuanya menerkam ke arah Chu Han. Kekuatan destruktif yang mengerikan menyebabkan jantung orang berdebar-debar. Namun, pada saat ini, senyuman tipis muncul di wajah Chu Han. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bermain dengan tanda kutukan di depanku. 226. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk bermain dengan tanda jimat sebelum aku. Menghadapi pilar petir yang seperti puluhan ular piton perak menerkam, nada suara Chu Han acuh tak acuh saat dia dengan ringan melontarkan kalimat seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, tanda jimat ketiga muncul di hadapan Chu Han. Detik berikutnya, busur petir yang saling bersilangan langsung menutupi seluruh tubuh Chu Han. Apa itu? Tanda jimat petir. Dia benar-benar telah memahami energi dari tiga jenis tanda jimat. Saat mereka menatap energi kekerasan yang dilepaskan Chu Han yang persis sama dengan energi Waking Fan, para penonton di bawah arena sangat terkejut. Itu benar. Sebelumnya, para penonton telah mendengar bahwa ketika Chu Han dan Shen Yun-si bertarung di luar arena dua malam lalu, Chu Han pernah melakukan tanda jimat dengan tiga atribut berbeda. Namun banyak dari penonton yang belum menyaksikannya dengan mata kepala sendiri tidak begitu percaya, dan mereka ragu. Namun, pada saat ini, ribuan pasang mata menyaksikan pemandangan di arena, dan jejak raguan terakhir di hati setiap orang lenyap bersamaan dengan itu. Mendesis. Mendesis. Selanjutnya, pilar petir yang melingkari tubuh Chu Han juga bersinar cemerlang. Banyak sambaran petir saling bersilangan dan membawa aura kehancuran yang mengerikan saat mereka menerkam ke arah serangan Waking Fan. Dentang. Seiring dengan suara badai petir yang memekakkan telinga, tanah di seluruh arena mulai bergetar bersamanya. Lebih dari seratus pilar petir yang melesat ke langit berkumpul dan bertabrakan satu sama lain, dan energi yang mengejutkan dan dahsyat langsung menyelimuti lebih dari separuh arena. Gemuruh. Gemuruh guntur menggetarkan hati para penonton. Dalam sekejap mata, jaring petir berwarna perak yang lebarnya hampir seratus meter muncul di langit di atas arena. Jaring petir yang menutupi langit di atas area antara Chu Han dan Waking Fan tampak seperti segudang kuda dan pasukan yang berlari kencang, dan juga tampak seperti seratus genderang kulit sapi dipukul pada saat yang bersamaan. Tanda petir yang lebat sangat mempesona dan indah. Bahkan langit dan bumi sedikit meredup. Tubuh Chu Han dan Waking Fan terus-menerus melepaskan energi petir yang sangat kuat, dan mereka bentrok secara langsung. Percikan api berterbangan kemana-mana di atas panggung, dan cahaya yang sangat tajam menembus mata semua orang. Banyak orang di antara penonton yang diam-diam terkejut, dan wajah mereka menjadi pucat. Semua orang tidak ragu sedikitpun bahwa jika ada orang yang memasuki jaring petir yang terjalin dengan bebas, maka orang itu mungkin akan langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat dari jaring petir tersebut. Huh, lalu bagaimana jika Anda sudah menguasai banyak rune? Waking Fan mengungkapkan senyuman menghina dan menyeramkan di wajahnya. Kemudian, aura yang lebih ganas dan melonjak muncul dari tubuhnya. Kekuatan guntur dan kilat yang meletus dari tubuhnya segera berada di atas angin, menghancurkan kekuatan Chu Han dan mendorong ke depan. Di hadapan kekuatan absolut, bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Namun, di hadapan aura Waking Fan yang meningkat, seringai menghina muncul di wajah Chu Han. Siapa yang memberitahumu bahwa segel dan rune yang kamu kendalikan tidak berguna? Bang, suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, untayan gelombang mungkin tiba-tiba menyapu arena, dan empat layar air yang melesat ke langit tiba-tiba muncul di sekitar Waking Fan. Apa? Semua orang yang hadir di sini sangat terkejut di hati mereka, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka melihat bahwa segel petir sebelum Chu Han telah menghilang, dan digantikan oleh tanda jimat berwarna biru kristal dan tembus pandang yang seperti kaca, dan itu sangat indah seperti permata. Apa-apaan ini? Segel air, segel jenis keempat, seruan kaget yang sedikit gemetar terdengar dari area penonton di bawah arena. Seruan keterkejutan ini terhenti di telinga semua orang yang hadir di sini, dan itu seperti petir yang mengguncang gendang telinga semua orang yang hadir di sini hingga terasa sakit. Sao Yan, Long Suan Suang, Bai Yu Yue, Yu Chenyu, Sangguan Yan, dan yang lainnya. Semua siswa jenius mengepalkan tangan mereka dengan ringan sambil mengungkapkan ekspresi terkejut. Di wilayah rumah bela diri Harmony, alis Sen Yun Si terjalin erat. Wajah aslinya yang tidak berdarah menjadi semakin pucat. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan bahkan buku-buku jarinya retak. Ternyata dalam pertarungan kemarin malam, Chu Han sebenarnya belum menggunakan kekuatan penuhnya, bahkan sempat menahan diri. Pada saat ini, Sen Yun Si secara langsung merasakan kekalahan yang tak terlukiskan. Bahkan jika dibandingkan dengan lima jenis segel yang diungkapkan Luo Mengshang sebelumnya, tingkat keterkejutan terhadap Chu Han tidak kalah sedikitpun dengan yang sebelumnya. Berdengung. Suara mendesing. Layar air yang tiba-tiba naik ke langit langsung menjebak Wei King Fan di dalamnya. Pada saat yang sama ketika gelombang air menenggelamkan Wei King Fan, air itu menyerbu ke langit di atas arena, dan menyelimuti jaring petir yang menutupi langit dan bumi. Namun, energi petir yang diselimuti oleh lapisan air tidak hanya tidak dapat diredam, namun malah meletus dengan cahaya perak yang lebih menyelaukan. Detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Energi petir yang awalnya menghancurkan Chu Han tiba-tiba berbalik. Segera setelah itu, ia mengalir bola balik di sepanjang tirai air yang tumpang tindih, dan kembali ke Wei King Fan yang berada di dalam tirai air dengan momentum sarang terbalik. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir membelalak. Bahkan para dekan dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi tampak tersentuh. Demikian pula dengan menggunakan ciri, kekuatan air dapat menyatu dengan kekuatan petir, jurus Chu Han jauh lebih praktis dan efektif dibandingkan jurus sebelumnya yang digunakan Luo Mengxiang untuk menghadapi Sangguan Yan. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Banyak orang di arena diam-diam bertepuk tangan. Siapa? Siapa? Guntur dan kilat saling terkait, dan sinar petir seperti ular yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang layar air, indah dan terang seperti aliran cahaya yang dapat menelusuri ribuan tahun yang lalu. Kekuatan destruktif yang sangat dahsyat yang sebanding dengan penindasan terhadap gunung runtuh. Wei King Fan, yang dikelilingi oleh layar air, bahkan tidak punya waktu untuk mundur di bawah tekanan kekuatan air. DENTANG Suara memekakan telinga meledak di arena, dan dengan Wei King Fan sebagai pusatnya, kekuatan mengerikan berfluktuasi seolah-olah telah diserang oleh meteorit. Kilatan petir perak menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan riak air dan tetesan air hujan meledak dari dalam, dan pemandangan yang dahsyat itu seperti pancuran kembang api di malam yang gelap. Deretan gempa susulan yang dahsyat melanda segala arah. Tanah bergetar tanpa henti, dan retakan padat yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Inci demi inci, puing-puing yang beterbangan langsung hancur menjadi bubuk. Itu menyebar ke arah penonton di bawah arena. Penonton mengangkat lengan baju mereka untuk menutupi wajah mereka, dan beberapa dari penonton yang lebih lemah bahkan memutar esens sejati di tubuh mereka untuk melawan. Aura padat melonjak ke seluruh arena. Ketika semua orang melihat pemandangan di arena, pupil mereka mengecil, dan keterkejutan memenuhi wajah mereka. Di area tempat Wei King Fan berada, sebuah lubang besar dengan diameter hampir seratus meter tiba-tiba muncul. Di lubang besar itu, wajah Wei King Fan muram dan pucat, dan matanya dipenuhi keganasan saat dia menatap cuhen. Pakaian Wei King Fan sedikit acak-acakan, dan rambutnya sedikit berantakan. Meski begitu, tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya, tapi yang berbeda dari sebelumnya adalah tubuh Wei King Fan kini dikelilingi oleh lingkaran cahaya kemasan lembut, dan cahaya lembut itu samar-samar menunjukkan bentuk baju besi pelindung. Suara mendesing. Itu adalah baju besi rohani. Tidak heran Wei King Fan baik-baik saja, dia mengenakan baju besi spiritual. Terjadi keributan diskusi di arena. Baju besi spiritual adalah baju besi pertahanan pada tingkat spiritual, dan karakteristik utamanya adalah menahan semua serangan eksternal. Kekuatan kekerasan barusan tidak dapat melukai Wei King Fan, dan baju besi spiritual inilah yang telah menahan sebagian besar kekuatan tersebut. Huh, sayang sekali. Li Huye dari prefektur Tensei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sial, aku tidak menyangka dia memakai cangkang kura-kura. Mu Feng mengutup dengan jijik. Yang lain juga merasa kasihan. Mereka percaya bahwa jika bukan karena perlindungan baju besi spiritual, serangan petir cuhen barusan tidak akan menjadi masalah untuk melukai Wei King Fan. Hembusan angin yang sangat dingin bertiup melintasi panggung. Ekspresi semua orang di arena menjadi serius. Meskipun mereka kagum dengan Wei King Fan, tidak ada lagi yang berani meremehkan cuhen. Hei hei, bajingan, selamat karena berhasil memancing amarahku. Tinju Wei King Fan terkepal begitu erat hingga terdengar suara retakan. Aura yang sangat gelisah dan kejam terus menerus muncul dan keluar dari tubuhnya. Selanjutnya, aku ingin kamu mati tanpa mayat yang utuh, bajingan. Cuhan mengangkat alisnya sedikit, dan gigi tanpa batas di telapak tangannya juga memancarkan cahaya hitam. Matanya yang dalam melonjak karena rasa dingin yang mengejek. Aku akan menunggu dan melihat. Ada kesembronoan dan penghinaan dalam nada acuh-ta'acuhnya. Detik berikutnya, kemarahan Wei King Fan membumbung ke langit. Sinar cahaya keemasan terjalin satu sama lain dan naik dengan hebat. Wajah suramnya menunjukkan senyum sinis yang tebal. He he, jika kamu benar-benar mengira aku, Wei King Fan, hanya memiliki kemampuan sekecil ini, maka kamu salah besar. Ini adalah langkah yang ingin saya gunakan dalam pertempuran daftar surga. Sekarang, selamat atas kesempatan untuk menikmatinya terlebih dahulu. Hahaha. Tawa yang sangat arogan memenuhi arena, dan aura menakutkan menyapu ke segala arah. Merasakan aura di tubuh Wei King Fan yang beberapa kali melejit. Semua penonton mengungkapkan rasa tidak percaya yang mendalam. Tahap transformasi inti tahap keempat. Dia sebenarnya berhasil menembus tahap keempat sejak lama. Sobat baik, seperti yang diharapkan dari Wei King Fan. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Dalam sekejap, Long Suansuang, Yu Chenyu, Ye Yao, dan orang-orang dari prefektur Tensei menjadi pucat. Hati mereka dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak seorang pun menyangka bahwa rencana Wei King Fan begitu dalam. Sejak awal, dia telah menekan basis budidayanya hingga puncak tahap transformasi inti tahap ketiga. Ketika dia tiba-tiba mengeluarkan aura tahap transformasi inti tahap keempat, itu benar-benar membuat semua orang lengah. Ini sedikit rumit. Di pihak Imperial Martial School, Luo mengcang sedikit mengernyit saat sedikit peringatan muncul di matanya yang lembut. Saudara Cuhen, di sisi provinsi Teifung, Ye Yao mengepalkan tangan kecilnya begitu erat hingga kuku jarinya menembus telapak tangannya. Di sisi lain, wajah Ye Yu dipenuhi dengan ekspresi santai. Melihat ini, dia bisa dikatakan merasa nyaman dari lubuk hatinya. Dia berpikir dalam hati, Huff, Cuhen, kamu pasti kalah. Aura kemarahan langsung menyelimuti seluruh arena. Mata Cuhen sedikit menyipit, dan ada sedikit keseriusan di antara alisnya. Namun, tidak ada sedikitpun kepanikan di wajahnya yang penuh tekat. Hehehe, harus kuakui, aku sangat mengagumi kemampuan aktingu. Kamu masih berani berpura-pura tenang di saat seperti ini. Tubuh Wei King Fan dikelilingi oleh cahaya kemasan. Kemudian, dia melompat dan langsung terbang puluhan meter ke udara. Kamu bisa mati sekarang, hahaha. Murid semua orang menyusut sedikit. Mereka melihat sosok Wei King Fan tumpang tindi dengan sudut matahari di langit. Dia menatap Cuhen dari atas, dan kebetulan menghalangi sinar matahari yang menyinari tubuh Cuhen. Aura berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti seluruh arena di bawah. 227. Kamu bisa mati sekarang, hahaha. Di bawah tatapan takjub para penonton, Wei King Fan, yang telah memancarkan aura tahap transformasi inti orde keempat, melompat puluhan meter ke udara. Pupil mata setiap orang yang hadir sedikit menyusut. Mereka melihat Wei King Fan menatap Cuhen dari atas. Sudut sosoknya dan matahari tumpang tindi, dengan sempurna menghalangi sinar cahaya matahari yang menyinari Cuhen. Aura berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya menekan seperti gunung. Segera setelah itu, tubuh Wei King Fan berkembang dengan cahaya menyelaukan yang seterang matahari. Hehehe, ini sudah berakhir. Wei King Fan menatap Cuhen dengan tatapan dingin. Seolah-olah dia sedang melihat orang yang sekarat. Kamu seharusnya bangga mati karena gerakanku ini. Tinju pemusnahan ilusi matahari surgawi. Suara gemuruh meledak di udara di atas area kompetisi, menyebabkan hati semua orang bergetar. Tak lama setelah itu, Wei King Fan melayangkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Detik berikutnya, cahaya terang yang muncul dari tubuhnya menjadi sangat kuat. Kekuatan yang sangat menakutkan akan mengejutkan semua orang yang hadir. Wei King Fan seolah-olah dia telah berubah menjadi matahari lain di bawah matahari ilahi sembilan surga. Sinar cahaya kemasan yang tak berujung mengalir dari tubuhnya, dan seperti banjir, mereka menyerang Cuhen di bawah. Tidak bagus, jangkauannya terlalu luas. Kakak senior Cuhen tidak punya tempat untuk bersembunyi. Li Huye dari prefektur Tensei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sial, kenapa bajingan ini punya begitu banyak jurus membunuh yang kuat? Mu Feng mengutuk. Wajah para guru dan siswa dari prefektur Tensei menjadi pucat. Alis mereka terkatuk rapat dan mereka sangat terkejut. Di bawah tatapan kaget penonton, sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh arena. Cahaya pekat langsung menyelimuti Cuhen. Ledakan. Segera setelah itu, tanah di bawah kaki semua orang mulai bergetar hebat. Garis-garis cahaya kemasan yang sangat mematikan menyebabkan arena, yang sudah dalam keadaan sunyi, menjadi semakin berlubang. Batuan dari segala ukuran langsung hancur menjadi debu, dan lubang padat menutupi permukaan platform. Kemanapun sinar kematian ini pergi, bisa dikatakan menghancurkan segalanya. Itu menyebabkan segalanya lenyap di sini. Bang, seiring dengan gemetarnya hati semua orang, battle stage besar itu runtuh dan tenggelam ke dalam tanah. Bahkan sebelum bebatuan tersebut bisa memantul, mereka dihancurkan menjadi bubuk oleh sinar cahaya yang pekat. Hai. Pemandangan yang begitu mengerikan membuat semua orang yang hadir terkesiap tanpa sadar. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Wei King Fan, yang melayang tinggi di langit, begitu kuat hingga menakutkan. Ya Tuhan. Bisakah Cuhen selamat? Tidak mungkin. Sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia tidak mati dengan kematian yang mengerikan, dia akan tertusuk saringan oleh sinar cahaya itu. Wei King Fan benar-benar jenius. Benar, Wei King Fan telah menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Di tengah seruan penonton, sinar cahaya kemasan yang keluar dari tubuh Wei King Fan terus menerus menimbulkan dampak dahsyat pada arena di bawah. Pada saat ini, semua orang dari prefektur Tensei mengepalkan tangan mereka erat-erat, mata mereka merah karena marah. Wajah Long Suansuang dan Yu Chenyu sepucat kertas, mata mereka gemetar karena kegelisahan. Di sisi Akademi Bela Diri Kekaisaran, Luo Mengcang sedikit mengernyit, tanpa disadari matanya yang indah diliputi oleh kesungguhan yang samar. Dia seharusnya tidak mati begitu saja. Meskipun sebagian besar orang yang hadir percaya bahwa Cuhen pasti akan mati, Luo Mengcang memiliki perasaan yang tak terlukiskan bahwa adegan yang lebih mengejutkan akan segera terjadi. Di platform tontonan khusus di utara, selain dekan Akademi Bela Diri Kekaisaran Yu Yan, keempat dekan lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tinju pemusnahan ilusi Matahari Surgawi dan Roda Kematian Matahari dikenal sebagai dua teknik hebat klan Wei dan hanya kepala klan Wei yang memenuhi syarat untuk mengembangkan teknik tersebut. Tampaknya Wei King Fan telah dianggap sebagai patriar klan Wei berikutnya, kata dekan Guandu dari Akademi Bela Diri Kekaisaran dengan suara yang dalam. Dengan anak seperti itu, mengapa klan Wei khawatir tidak bisa sejahtera. Dekan Roh Badak Susi juga memuji dengan kagum. Tak perlu dikatakan lagi, di hati kelima dekan hebat, mereka sudah memiliki jawaban atas hasil pertandingan ini. Haha, dekan Yu, kamu sudah memenangkan kejuaraan. Kenapa wajahmu masih panjang? Dekan Guandu dari Akademi Bela Diri Kekaisaran tersenyum tipis. Yu Yan tersenyum tipis. Ini belum momen terakhir. Apapun bisa terjadi. Menanggapi jawaban Yu Yan, yang lain hanya tersenyum tipis dan menggelengkan kepala. Meskipun Yu Yan memiliki ekspresi serius di wajahnya, semua orang tahu bukan itu yang dipikirkan Yu Yan. Segera, kekuatan tinju pemusnahan ilusi matahari surgawi mulai melemah. Sinar cahaya keemasan yang tak berujung mulai menyatu ke dalam tubuh Wei Qing Fan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan penampakan arena secara bertahap muncul di depan mata semua orang. Melihat arena hancur yang telah menjadi reruntuhan, hati semua orang yang hadir bergetar tanpa akhir. Di mata banyak orang, sama sekali tidak ada harapan bagi Cu Hen untuk selamat dari dampak kekuatan yang begitu menakutkan. Di sisi provinsi Teifung, wajah kecil Ye Yao sudah pucat pasi karena khawatir. Matanya yang besar berkabut, dan air mata hampir jatuh. Ye Yu, yang berada di sampingnya, justru sebaliknya. Ekspresi santai memenuhi wajahnya. Pada saat ini, dia sudah mendapatkan bukti bahwa Cu Hen ditakdirkan untuk menemui akhir yang tragis di depan Wei Qing Fan. Kesuraman yang menyelimuti hati Ye Yu selama beberapa hari terakhir langsung menghilang. Pilihannya saat itu tidak salah. Namun, pada saat ini, gelombang energi tiba-tiba menyebar dari arena. Apa? Hati sanubari semua orang bergetar. Kemudian, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun terjadi. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah, dan bebatuan di tanah semuanya terlempar. Aura besar menyapu ribuan tentara seperti selimut. Di bawah pengawasan orang banyak, seorang pria muda dengan punggung tegak seperti tombak sekali lagi muncul di depan orang banyak. Ledakan. Melihat sosok pemuda yang familiar itu, terdengar gelombang sorak-sorai dari prefektur Tensei. Sementara itu, pihak Provinsi Teifung tiba-tiba terdiam. Ya Tuhan, dia sebenarnya baik-baik saja. Siapa si orang ini? Dalam sekejap, suasana seluruh area kompetisi langsung berubah. Mata Long Suan Suang, Yu Chenyu, Luo Mengsiang, dan yang lainnya berbinar. Di sisi lain, lima dekan di tribun utara semuanya tercengang. Mereka melihat tubuh Chuhen dikelilingi oleh lingkaran api ilusi berwarna merah kemasan. Api ilusi itu seperti naga, ular menari, dan juga seperti lingkaran cahaya menyilaukan yang melingkari tubuhnya, membentuk perisai cahaya melingkar. Meskipun Chuhen, yang berada dalam api ilusi, memiliki banyak luka di tubuhnya, aura yang dipancarkannya masih sangat kuat. Semua orang merasa itu sangat sulit dipercaya. Tidak ada yang menyangka bahwa pertahanan Chuhen begitu menakutkan hingga sulit dipercaya. Pada saat ini, ketika sinar cahaya kemasan terakhir menyatu ke dalam tubuh Wei Qingfan, sinar terakhir mulai jatuh dari udara. Namun melihat Chuhen yang sepertinya tidak mengalami luka apapun, Wei Qingfan sangat marah. Gelombang aura kuat lainnya melonjak. Jelas sekali, dia sedang bersiap untuk menggunakan teknik pasti membunuh yang kuat lainnya. Namun, pada saat yang sama, Chuhen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan senyuman dingin muncul di wajah tampannya yang berlumuran darah. Bas dengungan. Seiring dengan gelombang kekuatan yang aneh, tanda gelasir hijau segera muncul di depan Chuhen. Begitu Rune ini muncul, aliran udara di seluruh area kompetisi bergejolak. Oh, Gail Rune-Rune. Sial, kekuatan Rune kelima, sama dengan Luo Mengshang. Ledakan. Melihat kekuatan Rune kelima yang muncul di depan Chuhen, semua penonton melebarkan mata mereka, seolah-olah mereka disambar petir. Tanpa menunggu semua orang pulih dari keterkejutannya, Chuhen melompat. Dengan suara mendesing, dia melompat dan langsung meninggalkan tanah. Saat dia melintas ke arah Wei Qingfan yang berada jauh di langit. Tekanan yang sangat kacau memicu aliran udara ke segala arah. Dengan kecepatan Gail Rune-Rune, Chuhen menyeret serangkaian bayangan di udara, dan langsung muncul di depan Wei Qingfan. Ketika jaraknya kurang dari dua meter dari yang terakhir, taring tanpa batas di telapak tangannya diayunkan seperti cahaya yang berkedip-kedip. Angin kencang yang bertiup kencang menyengat gendang telinga banyak orang. Teriak Chuhen, dan aura pembunuh yang dingin mengejutkan penonton. Di bawah dukungan kecepatan Gail Cham, aura Chuhen seperti sinar cahaya yang terbang. Dia menyeret serangkaian bayangan di udara dan langsung tiba di depan Wei Qingfan. Taring tanpa batas di tangannya meledak dengan aura yang kuat, dan dia melambaikannya seperti cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang lewat. Suara angin yang tajam menembus gendang telinga banyak orang yang hadir. Wei Qingfan menjadi pucat karena ketakutan, dan aura berbahaya yang kental langsung menyelimuti dirinya. Aliran udara terus melaju kencang, dan angin kencang tiba-tiba bertiup. Topan yang sangat dingin menekan tubuh Wei Qingfan dari segala arah. Hai! Pada saat berikutnya, momentum cepat yang menembus udara menyebar di udara di atas arena, dan cahaya pedang bulan sabit perak sepanjang 20 hingga 30 meter turun dari langit. Dengan momentum yang mampu menembus langit dan bumi, ia melintas melewati tubuh Wei Qingfan. Tubuh Wei Qingfan bergetar hebat, dan dia baru saja hendak melawan. Namun, pada saat berikutnya, Chuhen menghilang di tempat seperti hantu, dan serangkaian bayangan muncul di langit. Saat Chuhen mengubah posisinya, cahaya pedang bulan sabit perak kedua muncul di depan semua orang. Ini. Ya Tuhan, bukankah ini milik Bai Yu Yue? Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mata mereka terbuka lebar. Wajah mereka dipenuhi keheranan yang mendalam. Khususnya, para mentor dan siswa dari prefektur Tensei semuanya sangat terkejut. Bulan sabit itu seperti kait melengkung, dan sangat kuat. Seperti angin dan bayangan, pedang itu menaris seperti bayangan. Ini pastinya adalah gerakan Bai Yu Yue, Sado Moon Dance. Song Chengli, Sado Les, He King Yuan, Mu Feng, Li Huye, dan yang lainnya merasa itu terlalu nyata. Semua orang di prefektur Tensei tahu bahwa skill pertarungan jarak dekat Bai Yu Yue adalah yang terkuat di seluruh akademi, terutama Sado Moon Dance, yang bisa dikatakan sebagai skill pasti membunuh dalam pertarungan jarak dekat. Di masa lalu, banyak orang diam-diam mempelajari teknik pedang Bai Yu Yue, tetapi mereka semua meniru orang lain dan mempelajarinya dengan cara yang tidak mencolok. Tapi Chuhen saat ini memiliki bayangan Bai Yu Yue di mana-mana. Entah itu kecepatan, pergerakan pedang, atau bahkan beberapa detailnya, semuanya persis sama dengan Bai Yu Yue. Bagaimana dia bisa? Bai Yu Yue sedikit bingung. Meskipun Sado Moon Dance milik Chuhen sedikit kurang dalam hal kelincahan, segala sesuatunya persis sama dengan miliknya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah salinan. Mungkinkah saat itu di ilusion Kiling Arai? Bai Yu Yue mengangkat alisnya, dan keterkejutan di matanya semakin meningkat. Dia ingat bahwa dia hanya melakukan Sado Moon Dance dua kali di depan Chuhen. Pertama kali terjadi pada putaran pertama pertarungan peringkat 32 teratas kemarin lusa, dan kali lainnya terjadi dalam formasi besar pembantaian ilusi dua bulan lalu. Dua bulan. Dia mempelajari Sado Moon Dance hanya dalam dua bulan. Bai Yu Yue menggigit bibir merahnya dengan gigi peraknya. Tangannya yang seperti batu giyok terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya agak putih. Dia tidak tahu bahwa dia mulai berlatih teknik pedang pada usia 10 tahun, dan butuh 5 atau 6 tahun untuk menguasai gerakan ini. Tapi Chuhen hanya menggunakannya dua bulan. Kesenjangan di antara mereka terlihat jelas. Mendesis. Desir. Setiap kali Chuhen mengayunkan pedangnya, akan ada cahaya perak bulan sabit selebar lebih dari 20 hingga 30 meter muncul di antara langit dan bumi. Detik berikutnya, ia akan segera berubah ke posisi lain, menyeret di belakangnya bayangan yang tidak bisa dibedakan. Wei Qingfan telah benar-benar jatuh ke dalam keadaan di mana dia tidak bisa menolaknya. Matanya terbuka lebar saat dia terus-menerus ditekan oleh Chuhen. Wei Qingfan langsung dikompres menjadi area yang sangat kecil. Aliran udara yang kuat dan cepat membentuk pusaran air, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi sangat terkompresi. Tidak hanya gerakannya yang dibatasi, bahkan sirkulasi energi asal sejatinya pun sama sekali tidak mampu mengimbangi ritmenya. Kecepatan Chuhen mengayunkan pedangnya sangat cepat, dan waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api. Dari jauh, sepertinya selusin Chuhen telah mengepung Wei Qingfan yang terjebak di area tengah. Momentum yang terakhir ini benar-benar ditekan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aliran udara langit dan bumi diaduk. Chuhen seperti hantu, dan dalam waktu singkat, dia mengayunkan pedangnya sembilan kali berturut-turut. Sembilan lampu perak bulan sabit yang menembus langit dan bumi seperti cahaya yang mengalir dan bayangan terbang yang menelusuri ribuan tahun yang lalu. Mereka sekilas, tapi mempesona. Tarian bayangan bulan, aliran sembilan pedang. Setelah sembilan serangan pedang, semua orang yang hadir merasa seolah-olah hati mereka akan patah, dan jantung mereka akan melompat keluar dari tenggorokan mereka. Ah! Wei King Fan menjerit kesakitan. Di bawah tatapan takjub ribuan orang, sembilan luka mengerikan terbuka di tubuhnya pada waktu yang hampir bersamaan, dan darah hangat muncrat. Darah menghujani, terciprat ke langit biru. Bahkan dengan perlindungan baju besi spiritual, sembilan luka ini masih begitu dalam sehingga tulang dapat terlihat, dan darah menetes. Bang! Dalam sekejap, Chuhen mendarat di arena yang penuh dengan ribuan lubang, dan Wei King Fan terjatuh dengan keras ke tanah. Setiap orang yang hadir merasa seolah-olah hati mereka telah dihancurkan oleh palu yang berat. Lingkaran angin dingin yang menggigit menyapu seluruh area kompetisi, dan semua orang yang hadir, termasuk lima dekan, tanpa sadar berdiri dari tempat duduk mereka. Kesunyian. Keheningan total. Semua orang yang hadir hanya bisa mendengar erangan Wei King Fan yang pelan dan menyakitkan. Kemenangan dan kekalahan ditentukan dalam sekejap. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Melihat Wei King Fan, yang berlumuran darah dan tampak babak belur serta kelelahan, semua orang merasa itu sangat tidak nyata. Tahap transformasi inti tahap keempat, favorit untuk memenangkan kejuaraan, Raja Popularitas. Pada saat ini, Wei King Fan dianiaya sepenuhnya seperti anjing mati. Dan tidak ada yang menyangka bahwa orang yang melecekannya sepenuhnya adalah orang ini. Di kursi penonton Provinsi Teifung, wajah Ye Yu sepucat seprai, dan tubuhnya sedikit gemetar. Perasaan santai yang baru saja diarasakan lenyap dalam sekejap, dan konfirmasi barusan juga mengalami pembalikan yang mengejutkan dalam sekejap mata. Wei King Fan dikalahkan, dan itu adalah kekalahan yang sangat menyedihkan. Bahkan pikiran Ye Yu pun dikalahkan bersamanya. Pikiran Ye Yu kacau, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan rumit yang tak ada habisnya. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setahun, Cu Hen akan menjadi sangat menakutkan. Ah, aku tidak akan kalah, aku tidak akan kalah, aku akan membunuhmu. Wei King Fan berjuang di arena, dan wajahnya galak. Matanya dipenuhi amarah saat dia menatap Cu Hen. Namun, sembilan tebasan Cu Hen barusan tidak melewatkan satu pun luka di titik vital Wei King Fan, dan yang terakhir bahkan tidak bisa bangun. Ketuk, ketuk. Suara langkah kaki yang lembut terdengar dari arena, dan hati penonton melonjak. Mereka melihat Cu Hen berjalan menuju Wei King Fan dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Ketika dia sampai di depan Wei King Fan, dia tanpa basa-basi menginjak wajah lawannya. Kamu saat ini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertarung denganku? Suaranya yang acuh-ta'acuh dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Ekspresi penonton berubah lagi, dan hati mereka diliputi keterkejutan berulang kali. Tidak ada yang menyangka akan ada hari di mana martabat Wei King Fan akan diinjak-injak oleh seseorang. Bocah nakal, jauhkan kakimu, sebuah suara marah terdengar dari bawah arena, dan seorang pria parubaya tiba-tiba muncul. Pria parubaya ini tidak lain adalah pengikut Wei King Fan, Wei Han. Haha, Cu Hen tertawa dingin, dan sepertinya tidak peduli sedikitpun. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk meneriaki saya di turnamen pemeringkatan bumi di seluruh akademi? Kamu, mata Wei Han hampir menyemburkan api. Jika bukan karena tempat tersebut tidak mengizinkannya melakukan hal tersebut, dia pasti sudah bergegas ke arena. Wei, Wei Han, bunuh dia untukku, bunuh dia, Wei King Fan meraung histeris. Zeng. Detik berikutnya, pedang hitam menempel di tenggorokan Wei King Fan. Cu Hen berkata dengan dingin, jika kamu berani mengatakan sepatah katapun, aku akan membunuhmu, berengsek. Mendominasi. Benar-benar mendominasi. Pada saat ini, banyak orang yang yakin dengan metode dominan Cu Hen, namun banyak pendukung Wei King Fan menyatakan bahwa mereka tidak tahan lagi menontonnya. Bocah dari prefektur Tensei, itu sudah cukup. Dekan Yu dari provinsi Teifung berteriak dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Sekarang Cu Hen menginjak Wei King Fan, itu sama saja dengan menamparkan wajah provinsi Teifung di depan semua orang. Terlebih lagi, jika Wei King Fan mati di tangan Cu Hen, tidak mungkin dia bisa menjelaskannya kepada klan Wei. Saat ini, Dekan Yu hanya bisa menggunakan otoritas pemilik angin kekaisaran untuk menekan pihak lain. Sejak Dekan Yu berbicara, banyak pendukung Wei King Fan yang setuju. Jangan melangkah terlalu jauh, Cu Hen. Kamu sudah memenangkan kompetisi, apalagi yang kamu inginkan. Lepaskan kakak senior Wei King Fan. Lebih baik setiap orang meninggalkan jalan keluar. Haha, Cu Hen tertawa. Senyuman di wajahnya dipenuhi dengan rasa jijik. Kemudian, matanya menjadi dingin, dan suara yang dalam terdengar dari mulutnya. Tinggalkan jalan keluar. Aku sudah bertindak terlalu jauh. Hahaha, kata yang bagus. Benar sekali. Namun, suara Cu Hen berhenti. Matanya yang sedingin es dipenuhi api amarah. Tatapannya menyapu semua orang dari 31 rumah bela diri peringkat tinggi. Saat dia berteriak dengan suara tegas, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Saat itu, ketika saya, Cu Hen, berada di kota hujan berkobar, tendon di lengan dan kaki kuputus tanpa alasan, dan sembilan meridian utamaku hancur. Setahun yang lalu, ketika saya datang ke ibu kota kekaisaran, saya ditolak secara misterius di luar pintu Provinsi Teifung. Apakah itu dianggap terlalu berlebihan? Setelah itu, hanya dalam waktu sebulan, aku terus-menerus ditolak oleh 27 rumah bela diri tingkat tinggi. Apakah itu dianggap terlalu berlebihan? Malam sebelum aku datang ke Prefektur Tensei, aku dikejar oleh lebih dari 20 pembunuh. Apakah itu dianggap terlalu berlebihan? Setelah itu, sebelum dan sesudah kompetisi Star Prodigy di Saint Bell City. Bahkan di babak penyisihan disasaran berulang kali. Apakah itu dianggap berlebihan? Mata Cuhen memerah. Kemarahan dan kesuraman yang menumpuk di hatinya selama setahun berubah menjadi raungan saat ini. Izinkan saya bertanya, pada saat itu, siapa yang membela saya, Cuhen? Siapa yang menyuruh bajingan ini meninggalkan jalan keluar? Izinkan saya bertanya kepada kalian semua di sini, siapa yang berhak menceramahi saya, Cuhen? Begitu dia selesai berbicara, aura Cuhen tiba-tiba naik, dan matanya memancarkan dua sinar dingin niat membunuh. Bang, suara teredam terdengar. Kaki Cuhen menendang wajah Wei Qingfan dengan keras. Seiring dengan cipratan darah, Wei Qingfan langsung mengerang teredam. Selanjutnya, seluruh tubuhnya dikirim terbang dari samping kaki Cuhen. Hati setiap orang yang hadir bergetar hebat. Mereka semua sangat terkejut hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Tuan Muda Wei Han, yang berada di bawah arena, sangat khawatir. Dia buru-buru menerkam ke arah di mana Wei Qingfan dikirim terbang. Saat Wei Han menangkap Wei Qingfan, gelombang kejut energi tersembunyi yang melonjak dan menakutkan menyapu seperti arus deras. Bang, beberapa tulang rusuk Wei Han langsung hancur. Energi vital dan darahnya melonjak, dan setegup darah mengalir keluar dari mulutnya. Melihat Wei Han yang dikirim terbang bersama Wei Qingfan, hati semua orang yang hadir bergetar tanpa henti. Hati setiap orang dipenuhi dengan satu kata, kejam. Dia benar-benar kejam. Cuhen berdiri dengan bangga di arena, dipenuhi aura mendominasi. Pada saat ini, wajah pemuda tampan itu tampak sangat kejam. 229. Kompetisi bela diri seluruh akademi, kompetisi pemeringkatan bumi. Suasana di arena Battle of the Champions sungguh sunyi senyap. Melihat Wei Qingfan, yang diusir dari arena oleh Cuhen, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan bahkan punggung mereka terasa dingin. Baru saja, tendangan Cuhen mendarat tepat di wajah Wei Qingfan, dan seluruh wajah Wei Qingfan berlumuran darah. Jika armor roh di tubuhnya tidak memblokir sebagian dari dampaknya, kepalanya akan meledak di tempat. Meski begitu, Wei Han yang telah menangkap Wei Qingfan, beberapa tulang rusuknya hancur oleh sisa kekuatan dari tubuh Wei Qingfan. Kejam! Benar-benar kejam! Cuhen tidak berniat melepaskan Wei Qingfan. Namun melihat Wei Qingfan terbaring tak bergerak di tanah, auranya sangat lemah sehingga hampir mustahil untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan, banyak orang yang hadir merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka semua memandang Cuhen dengan tatapan penuh ketakutan. Dan pada saat yang sama, hati setiap orang menjadi sangat rumit. Kembali ke Flame Rain City, tendon di lengan dan kakinya terpotong tanpa alasan, dan sembilan meridian utamanya hancur. Sebelum diterima, dia ditolak secara misterius oleh Provinsi Teifung. Hanya dalam waktu satu bulan, dia secara berturut-turut ditolak oleh 27 rumah bela diri tingkat tinggi. Lalu, ada penyergapan tengah malam, Xing Rui dihina oleh Ren Chong dalam perjuangan untuk puncak, kota Sein Bel ditentang dengan kekerasan yang sama, dan bahkan di babak penyisihan pertama turnamen peringkat bumi, semuanya berjumlah 32 orang di seluruh area kompetisi mengepung dan menyerang Chou Hen. Setiap kalimat, setiap kata, setiap hutang, dan kebencian serta kemarahan yang terakumulasi selama setahun, pada saat ini, semuanya berubah menjadi balas dendam gila dan raungan kemarahan Chou Hen. Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Kerumunan yang baru saja menuduh Chou Hen merasa seolah-olah mereka telah ditampar wajahnya dengan keras, dan mereka tidak mengeluarkan suara. Tidak ada yang menyangka akan ada begitu banyak kebencian antara Chou Hen dan Wei Qingfan. Hanya berdasarkan tindakan tidak manusiawi dengan memotong tendon tangannya dan menghancurkan sembilan pembuluh darah bela diri di tubuhnya, Chou Hen memiliki alasan mutlak untuk membungkam semua orang. Kata-katanya, siapa di sini yang memenuhi syarat untuk memuliahi saya, Chou Hen? Keduanya marah dan menyayat hati. Xilan, Yuchenyu, Li Huye, Mu Feng, Sao Yan, Bai Yuyue, dan semua orang di prefektur Tensei merasakan kekeringan yang tak terlukiskan di mulut mereka saat ini. Pemuda tampan yang biasanya memiliki senyum lembut di wajahnya sebenarnya merasakannya. Pengalaman yang tak terbayangkan. Maafkan aku, bibir merah Long Suan Suang sedikit terbuka saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai saudara perempuan Chou Hen, Long Suan Suang akhirnya mengerti betapa dia telah mengabaikan tugasnya. Dalam surat Long San, dia terus memintanya dan Long King yang untuk menjaga Chou Hen dengan baik. Ini karena Long San tahu bahwa anak ketiganya berbeda dari orang biasa. Hati Chou Hen adalah yang paling sensitif. Chou Hen tidak ambil hati ketika orang lain mengejek dan menindasnya. Namun, begitu seseorang menyentuh intinya, Chou Hen pasti akan membalas dengan gila-gilaan. Naga memiliki sisik terbalik, dan siapapun yang menyentuhnya akan marah. Serigala mempunyai duri, dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Luo Mengsiang mengepalkan tangannya dan mengerucutkan bibir merahnya. Mata lembutnya dipenuhi riak samar. Sejak pertama kali dia melihat Chou Hen, dia memiliki perasaan khusus bahwa pria ini berbeda dari yang lain. Setelah beberapa kali pertemuan, jantung Luo Mengsiang sering berdebar-debar. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya. Provinsi Teifung. Air mata berkilauan terus mengalir di mata Ye Yao, dan akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membiarkannya mengalir. Baru pada saat inilah Ye Yao akhirnya mengerti mengapa Chou Hen dijebak di Flaming Rain City. Itu adalah Wei King Fan. Ini juga berarti masalah ini ada hubungannya dengan adiknya, Ye Yu. Dalam hati Ye Yao, dia selalu bermimpi bahwa suatu hari, kakak Chou Hen yang paling dia kagumi dan adik perempuannya yang paling diandalkannya akan berdamai, seperti sebelumnya. Kini, mimpi itu benar-benar hancur, benar-benar kecewa. Pada saat ini, di mata Ye Yu, pemuda kejam di depannya itu sangat menakutkan. Dalam benaknya, kata-kata yang diucapkan Chou Hen selama kompetisi Star Elite muncul sekali lagi. Katakan pada orang itu bahwa ini hanya ketertarikan. Suatu hari, aku, Chou Hen, pasti akan menusuk tombak dingin ini ke tenggorokannya. Dalam waktu kurang dari satu tahun, Chou Hen sudah memiliki kemampuan seperti itu. Setelah menyaksikan Wei King Fan dipukuli seperti anjing mati oleh Chou Hen, tangan Ye Yu gemetar tanpa henti. Banyak emosi rumit yang melonjak ke dalam hatinya seperti air pasang. Ketakutan, ketakutan, dan sedikit penyesalan. Tapi lebih dari itu, dia bingung. Ye Yu benar-benar bingung. Apakah dia membuat pilihan yang benar saat itu? Tapi dia mengerti bahwa apapun yang terjadi, pemuda itu tidak akan melihatnya lagi. Setelah Henning cukup lama, suasana di lapangan berangsur-angsur membaik. Mereka semua berbisik-bisik, dan tidak ada yang berani membuat keributan. Pada saat ini, para dekan dari 31 rumah bela diri tingkat tinggi dipenuhi dengan emosi yang rumit. Satu-satunya juara daftar bumi yang berdiri di arena adalah si jenius mengerikan yang telah ditolak oleh 27 akademi saat itu. Benar saja, pepatah itu memang benar adanya. Lebih baik menindas yang tua daripada yang muda. Kini, para dekan berbagai akademi terdorong untuk mencekik para guru yang bertugas merekrut siswa. Jika mata mereka bersinar saat itu, maka siswa yang berdiri di arena saat ini mungkin berasal dari akademi mereka. Apa yang dimaksud dengan juara daftar bumi? Semua orang tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, prefektur Tensei akan bangkit hanya dengan Cu Hen saja. Uhuk-uhuk, pada saat ini, dekan bela diri kekaisaran Guandu tiba-tiba berjalan ke depan dan berkata dengan suara yang jelas, Cu Hen, apakah kamu bersedia bergabung dengan akademi bela diri kekaisaranku? Apa? Ledakan? Begitu dia selesai berbicara, seluruh arena segera menjadi keributan. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bukankah ini jelas merupakan perburuan liar? Tetapi meskipun itu adalah perburuan liar, tidak seharusnya seperti ini. Namun, ini bukan pertama kalinya Imperial Martial Academy melakukan hal seperti ini. Dulu, sering terjadi kasus mereka memburu para jenius dan guru inti dari akademi lain. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa setiap jenius yang diburu oleh akademi bela diri kekaisaran telah bersinar cemerlang, dan mereka jauh lebih luar biasa dibandingkan rumah bela diri sebelumnya. Tanpa diragukan lagi, kualitas pengajaran dan sumber daya pengajaran Imperial Martial Academy tidak dapat dibandingkan dengan rumah bela diri lainnya. Di wilayah prefektur Tensei, bahkan Song Chengli yang berwatak lembut tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, orang tua ini terlalu tidak tahu malu. Semua orang juga mengungkapkan ekspresi kemarahan dan kegugupan. Hanya ekspresi dekan Jiang yang tidak berubah. Di arena, aura dingin yang dikeluarkan oleh Chu Hen ditarik kembali. Dia mengangkat matanya dan menatap dekan bela diri kekaisaran Guandu di tribun penonton utara. Matanya tenang tanpa riak sedikitpun. Guandu mengangkat tangan kanannya dan melanjutkan, selama Anda datang ke Akademi Beladiri Kekaisaran saya, kami dapat memenuhi semua kebutuhan Anda. Guru akan mengatur yang terbaik untuk Anda, dan Anda akan mendapat prioritas dalam sumber daya budidaya. Senjata roh, seni bela diri, ramuan. Selama Akademi Beladiri Kekaisaran kami dapat menyediakannya, Anda dapat menikmatinya tanpa syarat. Wow! Begitu dia mengatakan ini, seluruh penonton langsung terkejut. Guandu benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Tatapan semua orang terhadap Chu Hen dipenuhi dengan rasa iri. Untuk mendapatkannya, Guandu benar-benar menumpahkan banyak darah. Kemudian, Susi dari rumah Beladiri Lingki, Kuang Wei dari Akademi Mamot, dan Wei dari Akademi Bulan Cerah semuanya memperluas cabang zaitun mereka ke Chu Hen. Chu Hen, saya dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan rumah Beladiri Lingki. Anda akan mendapat prioritas dalam sumber daya terbaik Akademi kami. Senjata roh, seni Beladiri, ramuan, kami juga tidak kekurangannya. Apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Rumah Beladiri Mamot menyambut Anda. Anda dan Long King Yang akan mendapat prioritas dalam sumber daya Akademi kami. Kuang Wei langsung mengungkit Long King Yang. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kuang Wei benar-benar tahu cara menggunakan koneksinya. Namun, tindakan Kuang Wei juga mengingatkan Wei pada Akademi Bulan Terang. Jika Anda bergabung dengan Akademi Bulan Cerah Saya, Anda dapat Long Suan Suang, dan Anda akan mendapat prioritas dalam sumber daya terbaik Akademi kami. Jika Anda dan saudara Anda memiliki permintaan, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Kerumunan orang tersentak, dan tidak ada yang bisa tetap tenang. Dekan dari empat Akademi teratas secara terbuka berebut satu orang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Feng Yu gelap, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Lagipula, Chu Hen baru saja menamparkan wajah Provinsi Teifung di depan semua orang. Jika dia menerima Chu Hen ke Akademi, akan sulit menjelaskannya kepada House Wei. Kenyataannya, Provinsi Teifung adalah provinsi yang paling berharap untuk menerima Chu Hen. Namun, di Feng Yu lah yang mendorong Chu Hen keluar terlebih dahulu, yang mengarah ke situasi hari ini. Dia percaya bahwa mulai hari ini dan seterusnya, mereka yang bertanggung jawab menerima keuntungan Wei Qing Fan dan menolak Chu Hen di luar pintu, hari-hari baik mereka akan segera berakhir. Keempat Akademi semuanya memperluas cabang zaitun ke Chu Hen pada saat yang bersamaan. Kerumunan di prefektur Tensei semakin gugup. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang tidak akan tergoda dengan tawaran luar biasa seperti itu. Di antara seluruh penonton Heavenly Star Martial House, hanya ekspresi silan yang tidak berubah sedikitpun. Pada saat ini, Chu Hen sudah menangkupkan tinjunya keempat dekan. Suaranya tegas, dan tidak ada keraguan di matanya. Terima kasih atas dukunganmu, dekan, tapi Chu Hen hanya akan tinggal di Akademi Bintang Surgawi. Hanya Akademi Bintang Surgawi. Nada suaranya yang tegas membuktikan tekad Chu Hen. Ledakan. Dalam sepersekian detik, seluruh rumah bela diri Bintang Surgawi meledak dalam sorak-sorai yang membubung ke langit. Song Chengli, Sadoles, dan instruktur lainnya menghela nafas lega. Haha, kerja bagus, senior Chu Hen. Li Huye berteriak penuh semangat. Tampan, haha, Feng tampan ini telah memutuskan. Mulai hari ini dan seterusnya, gelar orang tertampan di dunia akan menjadi milik. Ya ampun, ya Tuhan, F. Asteris Cek. Mu Feng begitu bersemangat hingga dia turun dari panggung. Yang terjadi selanjutnya adalah hirup pikuk kegembiraan, disertai dengan tepuk tangan yang menggemparkan. Kalimat yang sama menyulut heboh penonton. Chu Hen, juara. Chu Hen, juara. Tidak hanya Bintang Surgawi, bahkan Gajah Raksasa, Haui Wei, dan murid-murid lain dari rumah bela diri juga bersorak dengan keras. Kompetisi seni bela diri antar sekolah, pertarungan peringkat bumi. Dalam pertarungan antara naga dan harimau, hanya Chu Hen yang berdiri dengan bangga. 230. Dia mengalahkan semua lawannya dengan satu tombak, dan menjadi raja pemenang dengan satu pedang. Diiringi tepuk tangan meriah dari penonton, pertarungan daftar terestrial kompetisi seni bela diri akademi pun berakhir. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Pemenangnya bukanlah Shen Yun Si, bukan Yao Zhan, bukan Sangguan Yan, dan jelas bukan raja popularitas yang dinanti-nantikan semua orang, Wei King Fan. Chu Hen berasal dari sekolah terburuk, Prefektur Tensei. Setelah pertempuran ini, nama Chu Hen bergema di seluruh ibu kota dan dinasti Bintang Suci. Tidak ada keraguan bahwa Prefektur Tensei akan bangkit kembali. Kota hujan menyala. Rumah jenderal. Di halaman yang luas, Long Zhan memegang sekop kecil di tangannya dan merawat beberapa tanaman gladiol. Meskipun ini adalah pekerjaan yang santai, Long Zhan tidak memiliki ekspresi menganggur. Biasanya, Long Zhan tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal ini. Bagaimanapun, dia harus menangani semua urusan rumah jenderal. Namun, dalam enam bulan terakhir, situasi istana jenderal semakin pesimistis. Keluarga Ye dan keluarga Liu bersama-sama menekan rumah jenderal, merampas sebagian besar sumber daya keuangan. Jadi sekarang, semakin sedikit hal yang bisa ditangani oleh Long Zhan secara pribadi. Meskipun rumah jenderal adalah kekuatan keluarga kerajaan, itu hanya bisa dikatakan terjadi di masa lalu. Sejak jenderal Long Bo yang lama meninggal, Long Zhan hanya menggunakan nama rumah jenderal. Mungkin lebih tepat menyebutnya, keluarga panjang. Faktanya, keluarga besar dan kecil di Flaming Rain City secara bertahap mulai menyebut diri mereka sebagai keluarga panjang. Awalnya, tidak peduli apapun, keluarga panjang adalah salah satu dari empat kekuatan besar di kota Flaming Rain bersama dengan keluarga Ye, keluarga Liu, dan keluarga Liang. Sejak setahun yang lalu, ketika Cu Hen secara terbuka menonaktifkan Liu Xiao di pesta ulang tahun Ye Yu, Long Zhan telah berselisih dengan keluarga Ye dan keluarga Liu demi Cu Hen. Saat akar bencana terus berkembang dan kedua keluarga bergandengan tangan untuk menekan mereka, kehidupan keluarga panjang di kota api hujan menjadi semakin sulit. Untungnya, Patriar keluarga Liang, Liang Hui, mengingat persahabatan lama mereka dan kadang-kadang membantu Long Zhan secara rahasia. Itulah sebabnya pendapatan ekonomi keluarga panjang saat ini hampir tidak cukup untuk membiayai seluruh operasional keluarga. Saya ingin tahu bagaimana keadaan ketiga anak saya sekarang. Long Zhan menghentikan apa yang dia lakukan dan menghela nafas lega. Dia sepertinya tenggelam dalam pikirannya. Patriar, Patriar, pada saat ini, suara yang sangat cemas terdengar dari luar halaman. Seorang penjaga muda buru-buru berlari masuk dari luar. Kepala keluarga, sesuatu yang buruk telah terjadi. Keluarga Ye ingin membeli tanah kami di selatan kota. Selain itu, keluarga Liang telah memburu semua pelayan di toko kami di utara kota dengan harga tinggi. Ini terlalu banyak. Cahaya dingin muncul di mata Long Zhan. Tangannya mengepal, dan sekop besi kecil di tangannya ditekuk oleh kekuatan rahasianya. Akta tanah di selatan kota dan toko-toko di utara kota merupakan dua sumber pendapatan keluarga panjang. Jika mereka kehilangan dua aset ini, keluarga panjang pasti akan runtuh. Keluarga Ye dan keluarga Liang ingin sepenuhnya memutus jalur kelangsungan hidup keluarga panjang. Patriar, tidak menunggu pihak Long Zhan tenang, sosok lain buru-buru berlari masuk. Apa, tindakan kejam apa keluarga Ye dan keluarga Liu kali ini? Long Zhan berteriak dengan suara yang dalam. Tidak-tidak, kepala penjaga itu menggeleng seperti mainan drum. Wajahnya penuh kegembiraan, imperial, imperial kapitel, ada berita dari imperial kapitel. Muda, Tuan muda Hen, dia. Hen R. Long Zhan mengepalkan tangannya dan bertanya dengan cemas, apa yang terjadi dengan Hen R. Tuan muda Hen, dia, dia memenangkan kejuaraan peringkat bumi kompetisi bela diri seluruh akademi. Apa, berita yang tiba-tiba itu membuat penjaga di sebelahnya menjadi pucat karena ketakutan. Long Zhan mengangkat alisnya dan kesuraman di wajahnya langsung menghilang. Hahaha, anakku luar biasa, haha. Juga, Tuan muda juga masuk 32 besar, dan Nona kedua juga masuk 8 besar. Bagus. Long Zhan sangat bersemangat, matanya yang tajam menampakkan cahaya keterkejutan. Ini benar-benar saat yang mengembirakan. Segera, penjaga lain muncul di pintu masuk halaman. Patriark, pengurus lidari asosiasi pedagang Fullu ada di sini. Dia mengatakan bahwa dia ingin berdiskusi dengan Patriark tentang toko yang kamu lihat kemarin lusa. Dia berkata bahwa dia akan menyewakannya kepada kami secara gratis untuk A tahun. Setelah satu tahun, sewanya akan dikurangi setengahnya. Juga, Bos Liu dari asosiasi pedagang Yin Hua sedang menunggu di luar. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa jika kediaman jenderal membutuhkan tenaga kerja, jangan ragu untuk bertanya kepada mereka. Mereka hanya akan mengenakan biaya 30% dari biaya tenaga kerja. Dalam waktu kurang dari setengah hari, pintu masuk kediaman jenderal hampir dipenuhi orang. Ambang batasnya hampir rusak. Selain keluarga Ye dan keluarga Liu, semua asosiasi pedagang keluarga besar dan kecil di kota api hujan membawa hadiah ke kediaman Longsan. Pintu masuk kediaman jenderal, yang telah sepi selama setahun, kini terlihat sangat ramai. Bahkan ketika jenderal Long masih hidup, tidak semeriah sekarang. Tolong bantu saya memberitahu Patriark Longsan bahwa sebidang tanah yang Anda sebutkan kepada saya kemarin lusa, saya akan menyewakannya kepada Anda secara gratis. Oh, tidak, saya akan memberikannya ke kediaman jenderal. Tolong juga beritahu Patriark Longsan bahwa jika dia membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Selama saya memilikinya, saya pasti akan meminjamkannya kepada Anda. Sekalipun saya tidak memilikinya, saya pasti akan meminjamkannya kepada Anda. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani melawan kediaman jenderal akan melawan asosiasi pedagang Fulu. Air pasang mengangkat perahu. Karena kemenangan cuhen, kediaman jenderal mengantarkan momen gemilang yang belum pernah terlihat selama lebih dari satu dekade. Namun, saat ini, Longsan sedang minum dan bermain catur dengan Patriark keluarga Liang, Liang Hui di halaman belakang. Haha, kataku, kakak Long, aulamu sangat ramai sekarang, kenapa kamu masih bermain catur denganku di sini dengan santai? Liang Hui tertawa. Longsan tersenyum tipis, sedikit kesembronoan muncul di antara alisnya yang tampan. Meskipun aku, Longsan, bukan pahlawan, aku selalu menghormati hatiku sendiri. Ketika keluarga panjang saya dalam kesulitan, hanya Anda, Saudara Liang, yang dengan murah hati membantu kami. Aku, Longsan, akan selalu mengingat kebaikan ini. Adapun orang-orang yang dihina oleh mereka yang rendah dilembah dan mengandalkan kemuliaan, aku, Longsan, tidak ingin berteman dengan mereka. Karakter Longsan jelas tentang kebaikan dan kebencian, dan dia jujur dan pantang menyerah. Dia dapat melihat dirinya dengan jelas ketika dia dalam kesedihan dan melihat teman-temannya dengan jelas ketika dia dalam kekacauan. Longsan memiliki harga dirinya sendiri, dan dia hanya berteman dengan orang-orang yang pantas untuk berteman dengannya. Haha, kakak Long adalah orang yang jujur, aku mengagumimu. Saudara Liang, kamu terlalu baik. Keduanya saling bersulang, lalu Liang Hui menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ye King dan Liu Xuan mungkin tidak akan bisa tidur setiap malam. Ibu Kota. Dalam sekejap mata, hampir sebulan telah berlalu sejak berakhirnya turnamen daftar bumi. Meski begitu, popularitas turnamen daftar bumi masih belum meredah. Sudah sebulan, apakah Wei King Fan sudah diselamatkan? Aku tidak tahu. Chu Hen benar-benar kejam. Bahkan jika Wei King Fan tidak mati, dia akan kehilangan separuh hidupnya. Dia pasti tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Benar, kapan turnamen daftar surga akan dimulai? Aku tidak tahu. Masih belum ada kabar. Saya mendengar rumor bahwa turnamen daftar surga kali ini berhubungan dengan keluarga kerajaan. Situasi di Ibu Kota tidak stabil. Sementara semua orang berdiskusi dengan hangat, sudah waktunya bagi akademi untuk merekrut siswa baru sekali lagi. Meskipun waktu pastinya belum ditentukan, Prefektur Tensei ramai dengan pengunjung, dan akan ada orang yang datang untuk menanyakan tentang perekrutan siswa baru setiap hari. Dalam waktu satu bulan ini, Prefektur Tensei mempunyai momentum untuk bangkit kembali. Dalam sebulan terakhir, Prefektur Tensei secara alami tenggelam dalam suasana ramai setiap hari. Chu Hen telah menjadi jenius paling populer di akademi, dan dia bahkan sedikit melampaui jisian. Karena hubungan mereka sebagai instruktur silan, percikan api kadang-kadang muncul antara Chu Hen dan jisian, tetapi tidak ada konflik fisik besar selama periode waktu ini. Terhadap hal semacam ini, yang lain juga menutup mata terhadapnya. Akademi memberi penghargaan kepada semua siswa yang berpartisipasi dalam turnamen daftar bumi dengan poin bintang. Semua peserta memperoleh hadiah 2.000 poin bintang. Mereka yang berhasil melaju ke babak penyisihan pertama akan memperoleh 6.000 poin bintang, dan mereka yang maju ke 32 besar akan memperoleh 20.000 poin bintang. Bai Yu Yue yang melaju ke 16 besar mendapat tambahan 30.000 poin bintang. Dan Shao Yan yang melaju ke 8 besar memiliki 40.000 poin bintang. Adapun Chu Hen yang mendominasi kejuaraan, ia langsung memperoleh 60.000 poin bintang. Ditambah dengan 15.000 poin bintang dari sebelumnya, Chu Hen memiliki total 75.000 poin bintang. Ini berarti lencana Akademi Chu Hen akan diubah menjadi hitam, dan dia akan memiliki kualifikasi untuk meninggalkan Akademi lebih awal. Dia bisa menikmati semua sumber daya terbaik di Prefektur Tensei terlebih dahulu. Dia baru masuk Akademi selama satu tahun, dan dia sudah memperoleh 75.000 poin bintang 5. Hasil Chu Hen langsung menghancurkan Ji Xian saat itu. Pelajaran budidaya hari ini akan berakhir di sini, semua orang bisa bubar. Selain itu, Chu Hen, Ji Xian, kalian berdua masih perlu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertempuran hebat daftar surga. Ya, instruktur Silan. Baiklah, instruktur. Semua orang mengangguk, lalu berpencar satu demi satu. Ji Xian hanya ingin maju dan mengatakan sesuatu kepada Silan, tapi Chu Hen sudah berjalan ke sisi Silan terlebih dahulu. Instruktur, bagaimana pemulihan tubuhmu? Hari ini adalah pelajaran pertama Silan di bulan ini. Karena dia menggunakan seni hati suci surgawi, Silan selalu berada dalam kondisi lemah, jadi selama periode waktu ini, Chu Hen dan yang lainnya pada dasarnya berkultivasi sendiri. Meskipun wajah Silan masih sedikit pucat, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya baik-baik saja. Silan tersenyum tipis, dan matanya yang indah memancarkan kelembutan yang berbeda dari saat dia memandang orang lain. Memikirkan hal ini, Chu Hen sedikit banyak merasa agak malu. Dia tidak menyangka bahwa efek samping dari seni hati suci surgawi akan begitu besar. Instruktur, terima kasih. Um, Instruktur Silan, mohon tunggu sebentar. Tanpa menunggu Chu Hen dan Silan selesai berbicara, sesosok tubuh yang sedikit tergesa-gesa berjalan mendekat. Instruktur Rosan. Orang yang datang adalah instruktur tingkat lanjut Rosan. Dia berjalan di depan Silan dan berkata kepada beberapa orang yang telah bubar, Um, Chu Hen dan Jisian, kalian berdua pergi ke ruang konferensi. Terima kasih.